Ketika Zhao Qingyun bergerak, Long Chen sebenarnya sangat tenang. Jadi, bahkan ketika dia dengan cepat menghantam batu hitam itu, dia tidak melawan. Seperti yang diduga, ketika dia menyentuh batu hitam itu, seolah-olah dia telah melompat ke dalam danau. Dia dengan mudah tenggelam ke dalamnya. Dalam sekejap, bintang-bintang berubah dan langit menjadi gelap. Ketika dia tiba-tiba sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan hitam yang kosong. Itu memang dunia semesta kecil. Mirip dengan alam bela diri surga dan alam surga Winnyang. Namun, itu sangat kecil. Long Chen membuka matanya lebar-lebar dan mengamati sekelilingnya dengan saksama. Ruangan ini berbentuk persegi biasa, dengan panjang sisi sekitar 50 meter. Jika dianggap sebagai dunia semesta kecil, tentu saja sangat kecil. Namun jika dianggap sebagai sebuah ruangan, sangat besar. Ruangan hitam ini kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Saat Long Chen menggerakkan kakinya dengan ringan, akan ada gema kekosongan. Murong Yu tidak ada di sini. Setelah Long Chen melihat sekeliling, dia menemukan bahwa Murong Yu tidak ada di sana. Namun, Long Chen dapat yakin bahwa Murong Yu seharusnya berada di ruangan lain. Situasinya pada dasarnya mirip dengannya. Sepertinya musuh misterius pertama yang guru bicarakan akan muncul di sini. Bahkan Zhao Qingyun berpikir bahwa itu adalah musuh misterius. Tentu saja itu tidak sederhana. Pada dasarnya, jika dia mengalahkannya, Long Chen akan memiliki hak untuk mengendalikan Pedang Kaisar Iblis. Sedangkan untuk pertempuran terakhir, itu akan terjadi antara dia dan Murong Yu. Itu tidak ada hubungannya dengan Pedang Kaisar Iblis. Dengan kata lain, orang misterius ini adalah metode yang digunakan Pedang Kaisar Iblis untuk memilih penerusnya. Dia tidak bisa diremehkan. Long Chen waspada. Dia tahu bahwa orang misterius itu pasti akan muncul dalam sekejap. Mengenai apakah itu serangan diam-diam atau kemunculan yang terhormat, dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dia harus berhati-hati. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di depannya. Long Chen mendongak dan melihat seseorang, melayang, keluar dari dinding hitam. Kemudian, dia berdiri di depan Long Chen, dengan senyum tipis di wajahnya. Pria ini mengenakan jubah brokat hitam bersih dan cerah. Jubah itu longgar di bagian dalam dan ketat di bagian luar. Rambutnya diikat dengan mahkota giyok yang bagus dan tanpa cacat. Matanya sangat indah, dalam dan biru seperti laut di malam hari, dan dingin seperti laut di malam hari. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Perasaan pertama Long Chen sedikit membingungkan. Pada saat ini, suara lingki tiba-tiba terdengar, Long Chen, bukankah ini kamu? Long Chen melompat ketakutan. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa pria di depannya memiliki usia dan penampilan yang sama dengannya. Dia sama persis dengannya. Dia terkejut. Dia mengusap matanya dan melihat beberapa kali lagi. Benar saja, dia menemukan bahwa pria itu sama persis dengannya. Ini sungguh aneh. Tidak perlu menebak. Aku adalah kamu. Kamu adalah Long Chen, dan aku juga Long Chen. Pria itu menatap Long Chen dengan tidak sabar dan berkata. Long Chen terpaksa menerima kenyataan ini. Lawan misterius yang muncul ini sebenarnya sama seperti dirinya. Dia telah menebak sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa murid misterius ini akan seperti ini. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Zhao Qingyun kepadanya. Yaitu, untuk mendapatkan pedang kaisar iblis, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mengalahkan dirinya sendiri. Dan lawan misterius di depannya seharusnya dia. Pikiran yang tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Dia bertanya dengan ragu-ragu, Kamu tahu semua teknik pertempuran yang aku tahu, dan juga wilayah kekuasaanku. Pria itu menganggup dan berkata, Tentu saja. Aku sudah mengatakan bahwa aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Aku tahu semua teknik yang telah berhasil kamu kembangkan, Divine Flame Clone, Tracellus Specter, Shadow Sword, dan Grid Magic of Dao dan Heart Demonic Seed. Selain itu, baik dalam halki atau teknik pertempuran, semuanya 10% lebih kuat dari fondasimu saat ini. Kamu tidak beruntung. Karena kamu telah mempelajari dua tingkat Grid Magic of Dao dan Heart Demonic Seed, ketika kimu mengembang hingga empat kali ukuran aslinya, kiku akan mengembang hingga empat setengah kali ukuran aslinya. Long Chen benar-benar ketakutan. Semua yang dia tahu, pihak lain juga tahu, dan pihak lain bahkan lebih kuat darinya. Bukankah ini hanya mencari pukulan? Apa gunanya? Dari kelihatannya, kau takut. Kau mundur? Bukan. Sungguh pengecut yang tidak berguna, kata pria itu mengejek. Long Chen terdiam sejenak, lalu mendongat dan tersenyum. Kau tidak mengerti aku. Ini tidak hanya tidak akan membuatku takut atau marah, tapi malah akan membuatku lebih bersemangat. Mengalahkan seseorang yang lebih kuat dariku akan membantuku memahami diriku sendiri dengan lebih baik, dan aku akan mampu berkembang lebih baik lagi. Bukankah itu hal yang baik? Jika memang begitu, terima saja baptisan seranganmu sendiri. Ada kilatan dingin di mata pria itu, lalu tubuhnya tiba-tiba terbakar. Api itu membakar dengan ganas, lalu meledak menjadi 125 klon api ilahi yang menyala-nyala. Aku akan membiarkanmu merasakan Divine Flame Doppelgangers. Dengan satu perintah, 125 Divine Flame Doppelgangers menyerang Long Chen dari segala arah. Ini adalah pertama kalinya Long Chen dikepung seperti ini. Dia merasa tidak punya ruang untuk mundur sama sekali, dan satu-satunya tindakan yang bisa diambilnya adalah berhadapan langsung dengan klon Divine Flame. Dengan suara mendesing, Long Chen mengeluarkan pedang bintang. Dia tidak berencana menggunakan klon api ilahi untuk melawan pihak lain, karena Long Chen dapat merasakan bahwa klon api ilahi yang dilepaskannya sedikit lebih kuat daripada milik Long Chen. Klon api ilahi masih sangat berguna dalam pertempuran, dan Long Chen tidak ingin menyanyiakan benih api primordial di tempat ini. Lagi pula, butuh waktu untuk memadatkan 125 benih api primordial. Spektre tanpa jejak, aktifkan. Dengan pedang bintang di tangannya, Long Chen langsung mengaktifkan Tracellus Spektre. Seluruh tubuhnya berubah menjadi serangkaian ilusi, bergerak di antara klon-klon Divine Flame yang mengelilinginya. Dari waktu ke waktu, ia akan mengayunkan pedangnya dan membelah klon-klon Divine Flame di depannya menjadi dua. Namun, masih ada 125 klon api ilahi. Jika dia harus membaginya satu per satu, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika saatnya tiba, ki spiritualnya akan tertinggal, dan dia tidak akan sebanding dengan dirinya yang lain. Hantu tanpa jejak, ya, kurasa aku juga bisa melakukannya. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba melintas di belakang salah satu klon api ilahi, diikuti oleh sebuah pedang biru keras yang tiba-tiba menebas kepala Long Chen. Dalam kepanikan sesaat, Long Chen mengangkat pedang bintang untuk menangkis. Seketika, suara logam yang bergesekan dengan logam meledak. Kekuatan besar itu secara langsung menyebabkan kaki Long Chen tertekuk, dan dia hampir berlutut di tanah. Pada saat terakhir, Long Chen menggertakkan giginya, dan baru kemudian dia tidak berlutut. Dia meraung, dan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mengguncang pihak lain. Baru saat itulah dia bisa mundur. Namun, pada saat ini, klon api ilahi yang padat itu sekali lagi mengelilinginya, tinju yang dipenuhi api menghujani Long Chen. Long Chen hanya bisa mengayunkan pedang bintang dengan cara yang agak acak-acakan untuk membela diri. Namun, pada saat ini, Long Chen tidak panik. Sebaliknya, dia sangat senang. Itu karena tindakan pihak lain tadi telah membuatnya menyadari sesuatu yang sangat penting. Benar sekali. Dia baru saja menggunakan Tracellas Specter dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Kekuatannya memang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada kultifator biasa di tingkat ke-8 Heavenly River Tier. Bisa dikatakan dia bukan aku yang sebenarnya. Baru saja, ketika Long Chen menangkis pedang itu, dia sebenarnya hanya menggunakan seperempat dari kekuatannya saat ini. Ketika dia menyerap esensi darah warisan naga spiritual darah kuno, bahkan jika dia tidak menggunakan keadaan transformasi jiwa naga, sifat kisejati merah muda di tubuhnya sekitar 4 kali lipat dari kisejati biasa. 4 kali lipat ini tidak sederhana, dan secara praktis merupakan sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan benih setan hati taois hingga puncaknya. Baru saja, dia telah menggunakan seperempat dari trukinya, tetapi masih menghalangi pedang lawan. Apa artinya ini? Dengan kata lain, lawan misterius di hadapanku ini hanya bisa meniru tingkat kultifasiku, Divine Fire Cloneku, Tracellus Spectraku, dan Daoist Heart Demonic Seed. Dia bahkan memiliki Star Swordku. Namun, sangat disayangkan bahwa Demon Emperor Sword hanyalah senjata dewa tingkat surga, dan esensi darah warisan Ancestral Dragonku, serta kekuatan mistik yang terkandung di dalamnya, seperti Devoring Blood Realm, Dragon Soul Transformation, dan sebagainya. Demon Emperor Sword sama sekali tidak bisa menirunya. Long Chen masih sedikit khawatir. Jika pihak lain bahkan bisa melahap alam darah, dia mungkin benar-benar tidak bisa melewatinya kali ini. Jadi, dia beruntung, Long Chen bisa menggunakan salah satu kekuatan mistik naga spiritual darah kuno untuk mengalahkannya. Baru saja, dia telah menekan trukinya hingga sekitar seperempat dari level biasanya, hanya untuk memujinya. Bagaimanapun, Long Chen sendiri tahu bahwa Pedang Kaisar Iblis tidak dapat meniru kekuatan mistik transformasi jiwa naga itu. Karena itu, Long Chen tertawa dingin. Kecepatannya tiba-tiba meningkat empat kali lipat, dan dia terbang ke arah lawannya, lalu menebas dengan pedangnya. Orang itu tidak menyangka Long Chen tiba-tiba menjadi begitu cepat. Dia menggunakan traceles spekter dan dengan cepat mengubah posisinya untuk memblokir pedang. Kemudian dia menatap Long Chen dengan heran dan berkata, kamu menggunakan Daoish Heart Demonic Seat begitu cepat dan meningkatkan kekuatanmu empat kali lipat. Aku juga bisa melakukannya. Sebenarnya, tebakannya salah. Long Chen hanya menggunakan kekuatan bertarungnya yang biasa. Gelombang asap hitam mengepul dari tubuh lawannya, dan segera, asap hitam itu menutupi mata pria itu. Long Chen dapat merasakan bahwa auranya meningkat dengan cepat, dan segera, auranya mencapai level yang sama dengan level kultivasinya saat ini. Bahkan, melampauinya. Ini adalah level kedua dari teknik benih setan besar Dao dan hati. Bagaimana? Bisakah kau merasakannya sekarang? Tidak peduli teknik bertarung apa yang kugunakan, aku akan sedikit lebih kuat darimu. Pria yang tampak persis seperti Long Chen itu tertawa dengan arogan. Bodoh. Long Chen mengumpat dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, asap hitam juga mulai menyebar dari tubuhnya. Ketika semua asap hitam menutupi matanya, truki Long Chen telah meningkat empat kali lipat, yaitu enam belas kali lipat. Sekarang, standar trukinya telah mencapai tingkat ke sembilan dari Heavenly Revertier, dan itu sudah pasti cukup untuk menghadapi pria di depannya. 392. Apa yang terjadi? Bukankah kamu pernah menggunakan teknik benih iblis Agum Dao? Melihat kekuatan Long Chen meroket, pria yang tampak persis seperti Long Chen langsung menampakkan ekspresi terkejut. Kau pikir kau mengerti aku, tapi rahasia yang kau ketahui tentangku terlalu sedikit. Jadi, mati saja. Long Chen tertawa dingin. Tubuhnya langsung berubah menjadi hantu dan muncul di hadapannya. Pedang bayangan sisa. Dengan suara desiran, pedang bintang tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi garis-garis bayangan pedang yang patah. Mustahil untuk membedakan mana yang asli. Faktanya, semuanya asli. Long Chen saat ini terlalu kuat dan terlalu cepat baginya. Jadi, dia hanya bisa menyaksikan pedang bayangan sisa Long Chen menusup tenggorokannya dan mengakhiri hidupnya. Setelah membunuh lawan misterius ini, Long Chen menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya perlahan menghilang. Akhirnya aku mengerti apa yang terjadi dengan ujian pedang kaisar iblis. Penerus pedang kaisar iblis sebenarnya adalah seseorang sepertiku, yang memiliki kartu truf yang melampaui level pedang kaisar iblis. Aku memiliki banyak hal yang melampaui level pedang kaisar iblis yang tidak dapat ditiru oleh pedang kaisar iblis. Namun, berbeda untuk yang lain. Misalnya, Murong Yu. Pedang bayangan tanpa jejak dan teknik benih iblis agung dao yang dia kembangkan semuanya digunakan oleh lawan, dan bahkan lebih kuat darinya. Jadi, tahap ini pasti sangat sulit bagi Murong Yu. Saat pikiran Long Chen berputar, pemandangan di sekitarnya juga berputar. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berdiri di ruangan lain. Ukuran ruangan ini persis sama seperti sebelumnya, tetapi satu-satunya perbedaan adalah ada altar besar di depan Long Chen. Itu adalah altar hitam, dan di sekeliling altar ada empat pilar besi hitam pekat. Pilar besi itu dililit dengan rantai besi tebal, dan semua rantai besi itu dililitkan di sekitar pedang di tengah keempat pilar. Pedang ini diselimuti kabut hitam. Saat ini, pedang itu dipenuhi aura pembunuh yang kental. Hanya dengan berdiri di sana, Long Chen bisa merasakan hembusan aura pembunuh yang menyerbu ke arahnya. Dia membuka matanya dan melihat pedang hitam itu memancarkan rune berwarna merah darah. Rune itu berputar-putar dan tampak seperti wajah-wajah ganas yang bersinar di pedang itu. Ini adalah pedang kaisar iblis. Mata Long Chen tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Bentuk pedang kaisar iblis mirip dengan pedang bintang di tangan Long Chen. Keduanya sama-sama sepanjang tiga kaki, dan bilahnya sempit dan tajam. Namun, dibandingkan dengan pedang bintang, pedang kaisar iblis jauh lebih mengesankan dan agung, dan juga jauh lebih kejam. Pedang bintang adalah benda mati, tetapi pedang kaisar iblis tampak hidup kembali. Pedang itu seperti binatang buas yang gelisah dan kejam, terikat di antara empat pilar, lalu mengeluarkan serangkaian raungan marah. Kekuatan yang menggetarkan jiwa menyapu Long Chen. Long Chen buru-buru menenangkan pikirannya untuk mencegah dirinya terpengaruh oleh pedang kaisar iblis. Naga spiritual darah kuno telah membuatku semakin kejam. Sekali lihat, aku tahu bahwa pedang kaisar iblis ini bukanlah benda yang baik. Sepertinya aku perlu berusaha lebih keras untuk memolah pikiranku di masa depan. Long Chen berpikir dalam hati. Pedang kaisar iblis berada tepat di depannya, tetapi Long Chen tidak terburu-buru untuk mengambilnya. Ini karena dia menyadari bahwa ada penghalang yang samar-samar terlihat di depan pedang kaisar iblis. Long Chen tidak mengerti tempat ini, jadi dia tidak berani bergerak sembarangan. Dia sekarang telah melampaui harapan semua orang dan menyelesaikan tugas dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, ada orang lain yang datang, dan dia adalah Murong Yu. Penghalang ini mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi jika aku mendekatinya, aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Long Chen ragu-ragu sejenak. Dia mundur beberapa langkah, lalu mengeluarkan sepotong batu diok suci dan melemparkannya ke penghalang di depan pedang kaisar iblis. Dengan suara mendesing, senjata suci itu mengenai penghalang dan langsung berubah menjadi debu. Jika aku tidak salah, kekuatan yang menyebabkan diok suci berubah menjadi debu seharusnya berasal dari pedang kaisar iblis. Kurasa pedang kaisar iblis ini sudah memiliki kesadaran, dan setelah bertahun-tahun diwariskan, seharusnya ia memiliki aturannya sendiri. Mungkin ia ditinggalkan oleh orang yang menempahnya. Aku masih tidak punya hak untuk menyentuh pedang kaisar iblis. Aku hanya bisa menunggu Murong Yu datang ke sini dengan sukses. Begitu aku mengalahkannya, aku akan bisa menyentuh pedang kaisar iblis. Setelah memikirkannya, Long Chen mundur beberapa langkah dan berdiri di sana dengan patuh, menunggu Murong Sui melewati tahap pertama. Tentu saja, jika dia tidak bisa melewati tahap pertama, Long Chen bisa langsung mendapatkan pedang kaisar iblis. Waktu berlalu dengan lambat, tetapi penghalang itu masih belum menghilang. Tepat saat Long Chen hendak mencoba menghancurkan penghalang itu lagi, cahaya hitam dingin tiba-tiba menyala di ruangan itu. Kemudian, Murong Yu yang sedikit pucat muncul. Pada saat ini, pakaiannya sedikit acak-acakan, memperlihatkan sepetak besar payudara seputih salju. Payudaranya yang penuh naik turun saat dia bernapas dengan cepat. Tampaknya pertarungan di antara mereka tidak mudah. Melihat bahwa dia hanya sedikit kelelahan dan tidak terluka, Long Chen sedikit terkejut. Namun, dia juga mengagumi Murong Yu dari lubuk hatinya. Lagi pula, tanpa banyak kartu truf Long Chen, tidak akan mudah untuk sampai di sini. Long Chen terkejut melihat Murong Yu, tetapi Murong Yu bahkan lebih terkejut lagi melihat Long Chen. Melihat kondisi Long Chen, jelas bahwa dia sudah tiba di sini. Selain itu, penampilannya yang santai menunjukkan bahwa dia telah dengan mudah mengalahkan lawannya. Dibandingkan dengan kesulitannya sendiri, Murong Yu merasa itu sangat tidak dapat dipercaya. Jika tiga tetua iblis agung tidak menjelaskan kepadanya secara rincin apa yang ada di dalam pedang kaisar iblis, dan jika dia tidak membuat persiapan yang matang, dia tidak akan berdiri di sini hari ini. Lagi pula, dia tidak memiliki barang-barang yang dimiliki Long Chen. Sekarang mereka berdua berdiri di sini, jelas bahwa hanya orang yang menang yang akhirnya bisa mendapatkan pedang kaisar iblis. Namun, Long Chen masih memiliki banyak kekhawatiran tentang kondisi Murong Yu. Hei, apakah kamu bisa menceritakan apa yang terjadi selama periode ini? Lagi pula, tidak ada orang lain di sini, dan Tuan serta Pamanmu tidak bisa mengancamu. Long Chen bertanya setelah hening sejenak. Murong Yu menggertakkan giginya dengan ekspresi sulit di wajahnya. Akhirnya, dia memaksakan diri untuk tidak menatap mata Long Chen dan berkata dengan nada dingin, jangan bicara omong kosong. Aku di sini untuk bertarung sampai mati denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Ada ketidakpedulian yang mendalam dalam kata-kata Murong Yu. Tentu saja, Long Chen dapat melihat bahwa ketidakpedulian ini dipaksakan oleh dirinya sendiri. Kenapa kau jadi seperti ini? Jangan bilang kalau aku membunuh Yang Dan Feng karena kau menyukainya. Itu omong kosong orang-orang di luar sana. Katakan padaku, apakah ketiga tetua iblis agung mengancammu dengan tipu daya kotor? Murong Yu pernah memberikan banyak bantuan kepada Long Chen, itulah sebabnya Long Chen sangat mengkhawatirkannya. Jika itu orang lain, Long Chen tidak akan repot-repot berbicara omong kosong. Kali ini, Murong Yu tidak menjawab Long Chen. Dia mengeluarkan truki dari tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier dan berkata dengan suara dingin, waktu untuk omong kosong sudah berakhir. Hari ini, di hadapan pedang kaisar iblis, kau yang mati atau aku yang hidup? Pemenangnya akan memiliki pedang kaisar iblis dan menguasai dunia, dan yang kalah akan mati tanpa mayat. Ketika Murong Yu berbicara, truki miliknya yang termasuk dalam tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier meledak dengan liar. Tekanan ini memberi Long Chen perasaan bahwa itu hampir sebanding dengan apa yang dirasakan Lin Zi Chen di masa lalu. Namun, Long Chen saat ini bukanlah Long Chen di masa lalu. Bahkan jika dia tidak menggunakan teknik pengorbanan darah rahasia, dia masih bisa memiliki kekuatan yang melampaui masa lalu. Kalau begitu, setelah aku menaklukkanmu, aku akan mencoba mencari tahu apa yang kau katakan. Long Chen melihat bahwa ini bukanlah jalan yang tepat. Ia percaya bahwa hanya dengan benar-benar mengalahkan Murong Yu, ia akan memiliki kesempatan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sejujurnya, aku sangat terkejut bahwa kau bisa melewati tahap pertama sebelum aku dan memperoleh persetujuan dari pedang kaisar iblis. Namun, Long Chen, kau pasti sudah mendengar berita bahwa aku telah mencapai tingkat kesembilan dari tingkat sungai surgawi, jadi terima saja takdirmu. Semakin banyak Murong Yu berbicara, suaranya semakin lembut, dan akhirnya, suaranya hampir tidak terdengar. Namun, Long Chen masih dengan tajam memahami konflik di hatinya. Dia pasti diancam oleh tiga tetua iblis besar, dan itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain melawanku. Long Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, Murong Yu sudah mendekati Long Chen. Pada saat ini, di dalam tubuhnya, 18 galaksi internal sudah terbentuk sepenuhnya, membentuk kekosongan melingkar yang lengkap. Kekuatan yang dimilikinya jauh lebih kuat daripada tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi. Bahkan sebelum dia mendekat, angin bersiul sudah membuat kulit kepala Long Chen geli. Dia tahu bahwa dia harus lebih berhati-hati. Hantu tanpa jejak. Murong Yu jelas ingin menyingkirkan Long Chen secepat mungkin, jadi sejak awal pertempuran, dia menggunakan teknik pertempuran tingkat surga. Dalam sekejap, Murong Yu berubah menjadi serangkaian hantu di depan mata Long Chen. Serangan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Long Chen, dan sulit bagi Long Chen untuk menentukan yang mana yang merupakan Murong Yu yang sebenarnya. Tracellus Spectre, aku penasaran seberapa efektif mata iblis pemakan roh dalam melawannya. Long Chen sangat tenang. Dia diam-diam menggunakan mata iblis pemakan roh, dan seketika, semua yang ada di bidang penglihatannya menghilang. Yang tersisa hanyalah jiwa, jiwa Murong Yu. Terus terang saja, Tracellus Spectre sebenarnya adalah efek yang sulit dibedakan melalui gerakannya teknik gerakan. Bagi Long Chen, selama dia menggunakan spirit devoring demonic eye, dia tidak akan dapat melihat efek tambahan yang disebabkan oleh Tracellus Spectre. Dia hanya perlu menentukan posisi jiwa lawan, dan dia akan dapat menentukan posisi Murong Yu. Tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi, sangat cepat. Pada saat ini, Murong Yu yang asli telah tiba di belakang Long Chen. Telapak tangannya berterbangan, dan kabut hitam mengembun menjadi jejak telapak tangan di depan matanya. Kabut itu ringan seperti bulu, seperti daun willow yang menyapu angin, dan diarahkan ke punggung Long Chen. Dapat dikatakan bahwa momentum gerakan ini sangat kecil, tetapi di dalam telapak tangan itu, tidak diragukan lagi bahwa telapak tangan itu mengandung kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Jika Long Chen terkena, dia pasti akan muntah darah dan terlempar. Sayangnya, Long Chen sudah lama mengetahui posisi Murong Yu. Hantu tanpa jejaknya sudah mencapai tingkat pencapaian agung, tetapi mata iblis pemakan roh bahkan lebih misterius. 393. Pada saat ini, tubuh Long Chen berguling cepat di tanah. Kemudian, menggunakan momentum lompatannya, ia langsung maju sejauh 10 meter, nyaris menghindari serangan Murong Yu. Dalam konfrontasi ini, Long Chen tampak dalam kondisi yang sangat menyedihkan, tetapi sebenarnya, ia telah mengatasinya dengan mudah. Ia tidak menggunakan apapun, dan telah menghindari serangan mematikan lawannya. Dia benar-benar mengelak begitu saja. Murong Yu sangat tertekan. Harus diketahui bahwa ini adalah gerakan yang sangat feminin dari Willow Chatkin Soul Dispersing Palem miliknya. Dikombinasikan dengan Tracellus Ghost Shadow, sangat sulit bagi orang biasa untuk mendeteksi serangan ini. Namun, Long Chen tidak hanya merasakannya, dia bahkan menghindarinya dengan mudah. Ketika Long Chen tiba-tiba berbalik, dia melihat bahwa Murong Yu sedikit tertegun. Dia sekali lagi menyerang Long Chen. Kecepatan tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier jauh lebih cepat daripada Long Chen. Pada saat ini, Long Chen memutuskan bahwa lebih baik menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkannya terlebih dahulu. Selama dia memperoleh Pedang Kaisar Iblis dan menyelesaikan tujuan akhir perjalanannya ke Istana Iblis Surga, masalah lainnya dapat diselesaikan secara perlahan selama dia memiliki kekuatan yang cukup. Kisejati tingkat ke-9 dari tingkat Sungai Surgawi, apakah hanya kamu yang bisa memilikinya? Long Chen tertawa dingin di dalam hatinya. Dia meraung, dan menyerang ke arah Murong Yu. Kemudian, saat dia maju, permukaan tubuhnya mulai ditutupi sisik naga berwarna merah darah. Tak lama kemudian, sisik naga dan duri tulang mengubahnya menjadi bentuk pertempuran yang sempurna. Duri tulang yang ganas dan sisik naga yang kokoh itu bahkan membuat jantung Murong Yu berdebar diam-diam. Saat ini, Long Chen seperti dewa perang yang tak terkalahkan, memiliki kekuatan mengintimidasi yang tak terlukiskan. Ketika bayangan merah darah menyerang ke arah Murong Yu, kecepatannya langsung meningkat hampir 10 kali lipat. Murong Yu hanya merasa bahwa bayangan merah darah itu tiba-tiba muncul di depannya begitu saja. Willow Chatkin Sol Dispersing Palem, 10.000 Jiwa Padam Pada saat yang genting, Murong Yu mengeluarkan semua ki sejati di tubuhnya. Ketika Long Chen mendekat, dia mendorong dengan telapak tangannya. Seketika, sebuah telapak tangan aneh dengan momentum yang mengguncang bumi langsung menghantam Long Chen. Kabut hitam dengan cepat melonjak di sekitar Murong Yu, dan telapak tangan yang masuk juga mengeluarkan asap hitam tebal, seolah-olah terbakar. Serangan yang mengerikan. Long Chen terkejut. Ia tiba-tiba menyerang ke depan, dan sebuah tombak tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak itu dengan cepat terangkat ke udara, dan di bawah acungan Long Chen, tombak itu tiba-tiba berubah menjadi badai. Garis merah darah meletus dari tombak itu saat ia menusuk ke arah tengah telapak tangan. Menerobos dengan suatu titik. Desir, desir. Dengan beberapa suara ledakan, teknik pertempuran ertiar tingkat menengah Long Chen sama sekali tidak mampu menghalangi lawannya. Akibatnya, Long Chen terlempar, tetapi Murong Yu juga tidak dapat melukainya. Meskipun Long Chen terlempar, dia berdiri kokoh di tanah, yang agak diluar dugaan Murong Yu. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kisejatinya begitu padat? Mungkinkah dia menggunakan teknik benih iblis hati Dao Agung, dan itu dua tingkatan. Pada saat ini, dalam benak Murong Yu, ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan. Seperti yang diduga, dia anak ajaib. Kalau bukan karena roh asal jiwa es yang diberikan guru dan yang lainnya kepadaku, aku mungkin tidak akan sebanding dengannya. Untungnya, guru memberiku roh asal jiwa es kali ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan mampu menghadapinya. Mati? Aku pasti akan mati. Lalu keluargaku, pikiran Murong Yu terus menerus diliputi konflik atas pertanyaan ini berkali-kali. Dia telah memutuskan berkali-kali untuk menyelesaikan misi dan membunuh Long Chen, tetapi ketika dia melihat Long Chen, hatinya tanpa sadar melunak. Namun, ketika dihadapkan dengan kehidupan keluarganya dan hidupnya, dia tidak punya pilihan lain. Sekali lagi, Murong Yu menggertakkan giginya. Karena kamu telah menggunakan teknik benih iblis hati Dao Agung, aku akan menemanimu. Long Chen, aku akan membiarkanmu melihat seberapa besar perbedaan antara tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi dan dirimu setelah menggunakan teknik benih iblis hati Dao Agung. Ada kilatan dingin di mata Murong Yu. Pada saat ini, asap hitam pekat mulai muncul dari setiap pori-pori di tubuhnya. Pada saat ini, benih iblis telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan langsung menempati galaksi di dalam tubuhnya, meningkatkan daya ledak trukinya lebih dari dua kali lipat. Pada saat ini, dalam halki sejati saja, Murong Yu telah melampaui sebagian besar kultifator tingkat sungai surgawi tingkat ke-9. Itu masih teknik benih iblis hati Dao. Dapat dilihat bahwa Murong Yu cukup berhati-hati dengan dirinya sendiri. Dia tidak hanya menggunakan jejak hantu, tetapi dia juga menggunakan teknik benih iblis hati Dao besar. Kesopanan menuntut timbal balik. Mengalahkanmu di bidang kahlianmu juga merupakan bentuk rasa hormat kepadamu, pikir Long Chen dalam hati. Ketika Murong Yu menggunakan teknik benih iblis hati Dao besar untuk meningkatkan ki sejatinya, dua benih iblis dalam tubuh Long Chen juga meledak dan menyatu dengan ki sejatinya. Sifat dan kuantitas ki sejatinya mulai meningkat pesat. Transformasi jiwa naga asli meningkat 10 kali lipat, dan teknik benih iblis hati Dao besar meningkat 4 kali lipat, sehingga totalnya menjadi 40 kali lipat. Truki semacam ini membuat Long Chen saat ini berdiri di puncak tingkat ke-9 Heavenly River Tier. Selama dia memperoleh Demon Emperor Sword dan memolah Demon Emperor Sword Path, Long Chen akan menjadi salah satu dari lima elit teratas di seluruh Changyang Country. Long Chen tahu bahwa ia harus berterima kasih kepada Zhao Qingyun atas semua ini. Semua yang ia peroleh dari Istana Iblis Surga diberikan oleh Zhao Qingyun, termasuk peningkatan level kultivasi Xiaolang. Zhao Qingyun dapat dikatakan sebagai dermawan terbesarnya. Tanpa Zhao Qingyun, tidak akan ada Long Chen saat ini. Bahkan Long Chen sendiri tidak menyadari bahwa dirinya saat ini sudah menjadi elit teratas. Jika diberi waktu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bercita-cita menjadi yang teratas di seluruh negara Changyang. Dan Murong Yu ditakdirkan untuk lebih rendah dari Long Chen. Ketika Long Chen benar-benar menggunakan seni agung Dao Heart Demonic Seed, Murong Yu sudah mengetahuinya. Awalnya dia mengira bahwa Long Chen telah menggunakan seni agung Dao Heart Demonic Seed, itulah sebabnya dia berada di level seperti itu. Tanpa diduga, dia sepenuhnya salah. Ketika Long Chen menyelesaikan seni agung Dao Heart Demonic Seed, kekuatan trukinya dua kali lipat dari milik Murong Yu. Belum pernah ada seorang pun yang bisa ditekan oleh Long Chen dalam halki sejati, dan masih mampu mengalahkannya. Wah, kok bisa begini? Aku nggak percaya. Wajah Murong Yu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia menatap Long Chen, wajahnya sudah dipenuhi dengan keputus asaan. Tidak ada yang mustahil. Aku bisa membunuh Yang Dan Feng, dan aku juga bisa lebih kuat darimu. Nada bicara Long Chen yang dingin dan acu-ta'acu terngiang di telinga Murong Yu. Hasil pertempuran masih belum pasti, jangan terlalu sombong. Murong Yu mengatupkan giginya yang putih bersih dan akhirnya menenangkan dirinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggunakan truki yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan dengan kecepatan dua kali lipat, dia mulai mengeksekusi Tracellas Spector. Bayangan yang kabur menjadi semakin sulit untuk dilihat. Dunia pemakan darah. Long Chen tidak sedikit pun merasa gugup. Ia tersenyum tipis. Kemudian, di bawah tatapannya, kabut merah darah mulai memenuhi ruangan. Batasan tipe domain segera muncul, membungkus Murong Yu di dalamnya. Murong Yu yang masih menggunakan Tracellas Spector segera merasakan tekanan berat di tubuhnya. Darah yang sangat mendidih membuat Murong Yu tidak punya pilihan selain berhenti dengan tergesa-gesa. Dia menggunakan truki untuk menekan kidarahnya yang mendidih. Truki Long Chen sekarang dua kali lebih banyak dari miliknya. Tentu saja, dunia devoring blood sulit baginya untuk menolak. Jadi Murong Yu benar-benar terpana. Setidaknya setengah dari trukinya dikonsumsi untuk menekan kidarah. Truki yang tersisa tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Long Chen. Dan saat ini, Long Chen langsung muncul di depannya. Mengaku kalah. Long Chen tidak bergerak. Dia hanya bertanya dengan acuh-ta'acuh. Apa benda ini? Dunia pemakan darah sangat sulit dipahami oleh siapapun. Jadi, pada saat ini, Murong Yu berada dalam kondisi sangat terkejut. Di matanya, masih ada kengganan keras kepala untuk mengakui kekalahan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia memperkirakan bahwa jika dia tidak mengalahkan Murong Yu, penghalang di depan pedang kaisar iblis tidak akan disingkirkan apapun yang terjadi. Jadi, dia tiba-tiba bergegas maju, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, telapak tangannya memotong bagian belakang leher Murong Yu. Kekuatan yang mendominasi itu langsung menyebabkan kelopak mata Murong Yu berputar, dan dia jatuh dengan lembut kepelukan Long Chen. Baru setelah itu Long Chen menyingkirkan dunia pemakan darah, lalu membaringkan Murong Yu di tanah. Long Chen tidak melukainya, tetapi hanya membuatnya pingsan. Meskipun kamu telah mencapai tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier, jarak di antara kita masih tidak kecil. Ketika aku memperoleh Demon Emperor Sword, jarak ini akan melebar lagi. Namun, untuk mencapai tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier di usia ini, kamu sudah sangat hebat. Long Chen menghela nafas. Setelah memastikan bahwa Murong Yu aman, dia menatap Pedang Kaisar Iblis. Pedang panjang berwarna hitam itu dimasukkan langsung ke dalam altar, memancarkan aura Iblis yang mengerikan. Pada saat ini, Pedang Kaisar Iblis bergetar pelan, mengeluarkan dengungan lembut yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Kemudian, Long Chen dapat melihat bahwa penghalang di depan Pedang Kaisar Iblis telah berangsur-angsur menghilang. Pedang Kaisar Iblis tampaknya dapat merasakan bahwa Long Chen telah mengalahkan Murong Yu dan menjadi pemenang terakhir, Pedang Kaisar Iblis tampaknya dapat merasakannya. Pedang Kaisar Iblis adalah alasan terpenting mengapa Long Chen datang ke Istana Iblis Langit. Dia tidak menyangka pedang itu akan muncul di hadapannya seperti ini. Long Chen sangat senang karena dia bisa bertemu Zhao Qingyun. Kalau tidak, dia tidak tahu kapan dia akan memenuhi syarat untuk kembali ke kota Kekaisaran Bi yang untuk membalas dendam. Setidaknya, akan memakan waktu lebih dari tiga bulan. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Tidak lama, tetapi juga tidak singkat. Chen, level senjata suci ini tidak hanya pada level pemula Heaven Rang. Pada saat ini, Lingqi mengeluarkan suara terkejut yang menyenangkan. Ketika penghalang itu dilepas, dia memeriksanya dengan cermat dan sampai pada kesimpulan ini. Level berapa ini? Kejutan tak terduga ini membuat Long Chen langsung bersemangat. Jika aku tidak salah, seharusnya berada di level tengah Heaven Rang. Selain itu, itu adalah salah satu yang terkuat di antara level tengah Heaven Rang. Itu mendekati level tinggi Heaven Rang. Sebelumnya, ketika Lin Zichen memegang pedang Kaisar, aku masih berada di tubuh Trate Giok Langit Misterius, jadi aku tidak bisa merasakannya dengan jelas. Namun, aku yakin ini adalah level tengah Heaven Rang. Di tempat seperti kerajaan Changyang, sebenarnya ada tingkat menengah dari Heaven Rang. Kupikir harta nasional itu paling tinggi berada di tingkat pemula dari Heaven Rang. Long Chen tersenyum. Semakin tinggi level pedang Kaisar Iblis, semakin menguntungkan baginya. 394. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Chen, pedang Kaisar Iblis sudah jelas mengakuimu. Kau harus mengambil pedang Kaisar Iblis sekarang. Lingki berkata dengan gembira. Dia tahu bahwa ini adalah tujuan besar Long Chen. Sekarang setelah itu tercapai, dia sangat senang. Long Chen mengangguk. Dia melangkah maju dan dengan hati-hati mendekati pedang Kaisar Iblis. Tak lama kemudian, tubuhnya berada kurang dari satu meter dari pedang Kaisar Iblis. Melihat pedang Kaisar Iblis dari jarak sedekat itu, dia menyadari bahwa memang ada sesuatu yang berbeda pada pedang itu. Pedang Kaisar Iblis itu benar-benar hitam, dan ada banyak garis merah yang berdenyut di atasnya. Garis-garis merah ini terkadang seperti rune, memancarkan aura aneh. Terkadang, mereka seperti wajah hantu yang menyeramkan, memancarkan aura yang menakutkan. Long Chen bahkan bisa merasakan bahwa pedang Kaisar Iblis itu seperti kehidupan. Saat ini ia bernapas dengan berat, dan gas yang samar-samar terlihat di sekitarnya adalah gas yang dihirupnya. Ini adalah senjata suci sejati. Dibandingkan dengan Blue Dragon Battle Halber, senjata ini jauh lebih kuat. Long Chen bisa merasakan aura agung dari Demon Emperor Sword. Yang lebih penting, Pedang Kaisar Iblis Dao ada di dalam Pedang Kaisar Iblis. Pedang Kaisar Iblis Dao adalah keterampilan pertempuran tingkat surga. Di antara tiga teknik rahasia besar Istana Iblis Langit, itu menduduki peringkat pertama. Dikatakan bahwa hanya Zhao Qingyun yang tahu cara menggunakannya, yang menunjukkan betapa langkahnya itu. Ujian Pedang Kaisar Iblis untuk Long Chen telah berlalu. Oleh karena itu, jika dia mengambil Pedang Kaisar Iblis sekarang, seharusnya tidak ada masalah. Namun, Long Chen masih sangat berhati-hati. Dia sekarang dalam kondisi terkuatnya, jadi dia masih dengan hati-hati menyentuh gagang Pedang Kaisar Iblis. Dalam proses mendekat, aura hitam pada Pedang Kaisar Iblis seperti ular yang melilit lengan Long Chen. Long Chen tidak merasakan niat jahat apapun. Sebaliknya, dia bisa merasakan bahwa pihak lain memancarkan sikap ramah. Sepertinya Zhao Qingyun tidak menggunakan Pedang Kaisar Iblis selama lima tahun. Pedang Kaisar Iblis pasti merasa kesepian, jadi setelah aku lulus ujiannya dan mendapatkan pengakuannya, dia menjadi sangat bersemangat. Memikirkan hal ini, dia masih tidak bisa lengah. Telapak tangannya tiba-tiba bergerak cepat. Long Chen menggunakan kinya untuk melindungi telapak tangannya sebelum menutupi gagang Pedang Kaisar Iblis. Pada saat itu, Long Chen hanya merasakan sensasi dingin. Tanpa ragu-ragu, Long Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk langsung menarik Pedang Kaisar Iblis keluar dari altar. Dengan suara mendengung, Pedang Kaisar Iblis tiba-tiba keluar dan dipegang di tangan Long Chen. Pada saat itu, Pedang Kaisar Iblis bergetar hebat, seolah-olah itu adalah seorang tahanan yang telah dipenjara untuk waktu yang lama dan baru saja memperoleh kehidupan baru. Getarannya juga menyebabkan tangan Long Chen bergetar. Long Chen dapat merasakan bahwa energi hitam Pedang Kaisar Iblis yang bergejolak terus mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah satu siklus penuh di dalam tubuhnya, energi itu kembali ke Pedang Kaisar Iblis. Ketika energi itu kembali, energi Pedang Kaisar Iblis telah ditambahkan ke kek di dalam tubuh Long Chen dan menjadi berbeda. Tidak buruk, Pedang Kaisar Iblis telah mendeteksi konstitusi tubuhmu, jadi kau benar-benar memenuhi syarat untuk menggunakannya. Oleh karena itu, Pedang itu dapat dianggap telah benar-benar tunduk padamu. Secara logika, Pedang Dewa Tingkat Surga menengah akan sangat sulit untuk mendapatkan pengakuannya jika seseorang tidak memiliki basis kultivasi alam kenaikan surga. Namun, Chen, kau relatif muda dan memiliki potensi besar. Selain itu, Kiroh Naga milikmu membuat Pedang Kaisar Iblis merasa khawatir, jadi kau dapat memperoleh pengakuannya. Lingki berkata dengan gembira, pada saat itu, matanya menyipit menjadi dua celah. Sepertinya dia benar-benar gembira. Long Chen memang bisa merasakan bahwa Pedang Kaisar Iblis dan dirinya tampaknya memiliki hubungan darah. Hanya dengan memegang Pedang Kaisar Iblis seperti ini, Long Chen bisa merasakan setiap denyut pada pedang dan merasakan aliran energi pada Pedang Kaisar Iblis. Melihat pedang hitam di tangannya, gaya pedang ini agak mirip dengan Pedang Lingki. Namun, Pedang Kaisar Iblis itu agung dan luas. Meskipun Pedang Lingki juga berwarna hitam, itu seperti pedang besi berkarat yang sudah tidak terpakai. Itu tidak dapat dibandingkan dengan Pedang Kaisar Iblis. Long Chen dapat merasakan energi yang melonjak dari Pedang Kaisar Iblis. Dengan Pedang Kaisar Iblis ini, kekuatannya pasti akan meningkat secara tidak normal. Saat dia memegang Pedang Kaisar Iblis, Long Chen sudah ditakdirkan untuk menjadi ahli generasinya di negara Changyang. Tepat pada saat itu, aliran informasi mengalir ke arah Long Chen. Banyak informasi segera muncul di benak Long Chen. Dia samar-samar dapat melihat bahwa di lautan kesadarannya, ada sosok yang menarik pedang dengan liar di tangannya, mengeluarkan gerakan membunuh yang kuat. Keterampilan pedang itu jelas muncul di depan mata Long Chen. Long Chen dengan tergesa-gesa dan hati-hati menghafal setiap detail tarian pedang sosok itu, serta nyanyian menemonik yang muncul di benaknya. Jadi ini adalah seni Pedang Kaisar Iblis. Seperti yang diharapkan dari keterampilan pertempuran tingkat surga tingkat rendah. Sayang sekali itu hanya keterampilan pertempuran tingkat surga tingkat rendah dan bukan tingkat tinggi. Ketika aliran informasi itu benar-benar menghilang, Long Chen sudah memiliki pemahaman kasar tentang seni Pedang Kaisar Iblis. Seni Pedang Kaisar Iblis terdiri dari tiga gerakan. Salah satunya tidak dapat dianggap sebagai seni Pedang Kaisar Iblis yang sebenarnya, karena gerakan itu hanya membutuhkan energi dalam Pedang Kaisar Iblis untuk digabungkan dengan Ki seseorang. Long Chen dapat menggunakannya sekarang, dan dia dapat memainkan banyak trik. Long Chen sangat familiar dengan nama jurus ini. Jurus itu adalah Pedang Kaisar Iblis Ki. Lin Zichen pernah menggunakan Pedang Kaisar Iblis Ki untuk memaksa Long Chen ke jalan buntu. Pedang Kaisar Iblis dan Pedang Kaisar Iblis memang sepasang. Bahkan jurus ini terasa persis sama. Sedangkan untuk dua jurus lainnya, mereka membutuhkan banyak latihan dan latihan sebelum benar-benar dapat digunakan. Kedua jurus pedang ini adalah jurus pedang yang mengguncang bumi. Jika Long Chen berhasil mempraktikannya, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi ini adalah seni Pedang Kaisar Iblis. Biasa saja. Bahkan tidak lebih baik dari milikku. Setelah melihatnya, Lin Zichen memutar matanya. Namun, dia harus mengakui bahwa ini adalah keterampilan pedang yang paling cocok untuk Long Chen. Long Chen tidak mau repot-repot membandingkan dirinya dengan Lin Qi, yang memiliki latar belakang yang tidak normal. Dia sudah sangat puas bisa memperoleh keterampilan pertempuran tingkat surga di negara Changyang. Sekarang, dia memiliki tiga keterampilan pertempuran tingkat surga, serangan, gerakan, dan kemampuan ilahi. Dia juga memiliki berbagai kemampuan ilahi yang sangat menantang surga dari naga roh darah kuno dan murid iblis pemakan roh yang telah diberikan Li Suan Ji kepadanya. Dengan fondasi seperti itu, dia memiliki kekuatan dan fondasi untuk bersaing dengan para ahli top di negara Changyang. Dalam hal keterampilan bertempur, penyempurnaan tubuh, pertahanan, dan keterampilan bertempur kehidupan, semuanya adalah hal-hal yang hanya dapat ditemukan dan tidak dapat dicari. Oleh karena itu, Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Ia percaya bahwa selama ia memiliki kekuatan, ia akan memiliki segalanya. Merasakan kekuatan dahsyat pedang kaisar iblis di tangannya, bibir Long Chen melengkung membentuk senyuman tipis. Lin Zichen, keluarga kerajaan, sudah saatnya bagiku, Long Chen, kembali ke kota kekaisaran Bi Yang dan memberimu kejutan terbesar, kebencian yang membara muncul di hati Long Chen. Saat ini, mereka masih berada di dunia kian kun yang aneh di pedang kaisar iblis. Long Chen telah menerima pesan bahwa jika dia menggunakan pedang kaisar iblis untuk membelah ruang ini, dia akan dapat pergi bersama Murong Yu. Xiao Xi, ayo kita keluar. Selama aku berhasil menguasai seni pedang kaisar iblis, kita akan segera kembali ke kota kekaisaran Bi Yang. Aku pasti akan merebut buah roh abadi sembilan surga untukmu, kata Long Chen dengan percaya diri. Ya, ya, Chen memang yang terbaik. Xiao Xi percaya padamu. Lin Qi juga tertawa. Namun, lapisan kekhawatiran di hatinya semakin lama semakin berat. Jika Chen tahu bahwa jika aku mendapatkan kembali tubuh fisikku, itu berarti kita akan segera berpisah. Apakah dia masih akan begitu putus asa untuk menemukan keluarga kerajaan dan buah roh abadi sembilan surga? Hati Lin Qi jadi kacau. Pada saat itu, Lin Qi tiba-tiba mendengar suara jeritan, yang langsung membangunkannya dari lamunan. Long Chen tentu saja mendengarnya juga. Orang yang menjerit itu adalah Murong Yu. Long Chen terkejut. Dia buru-buru menyingkirkan pedang kaisar iblis dan bergegas ke sisi Murong Yu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Murong Yu sudah terbangun dari komanya. Namun, bahkan orang luar seperti Long Chen dapat melihat bahwa dia saat ini dalam keadaan sangat kesakitan. Murong Yu meringkuk. Keringat dingin terus mengalir dari tubuhnya, membasahi pakaiannya. Wajahnya sangat pucat. Jelas terlihat bahwa dia menahannya dengan sekuat tenaga. Namun, rasa sakit yang luar biasa masih membuatnya menjerit tertahan. Melihat gadis seperti itu tiba-tiba berguling-guling di kakinya, Long Chen terkejut. Dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Murong Yu, apa yang terjadi padamu? Yang menjawabnya adalah teriakan Murong Yu. Long Chen benar-benar bingung. Dia ingin membantu Murong Yu berdiri tetapi didorong menjauh. Tindakannya hanya akan memperdalam rasa sakit Murong Yu. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen merasa tenggorokannya kering. Dia merasa bahwa Murong Yu berada dalam kondisi ini karena dia Chen, biarkan aku melihatnya. Pada saat ini, Lingqi keluar dari pedang Lingqi. Melihat ekspresi Long Chen, dia juga tidak bisa menyembunyikannya. Mengenai Murong Yu, dia lebih dekat dengan Long Chen. Selain itu, sepertinya dianggan berpisah dengan Long Chen. Ini membuat Lingqi merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Namun, dia harus mengakui bahwa Murong Yu memang banyak membantu Long Chen. Terutama pada saat itu, jika bukan karena Murong Yu, Dongfang Xuan Xiao akan mati. Lingqi telah melihat banyak hal. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki tubuh Murong Yu. Dalam sekejap, dia menemukan sesuatu yang aneh. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah. Dia berkata, itu sebenarnya adalah piala yin yang mendalam. Siapa yang begitu kejam menggunakan piala yin yang mendalam padanya? Piala yin yang mendalam. Si kecil, apa yang bisa kau lakukan? Cepat selamatkan dia. Long Chen juga tidak tahu apa itu piala yin mendalam, jadi saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lingqi. Piala yin mendalam dikendalikan oleh mantra kuno. Mantra ini sebenarnya adalah kekuatan fluktuasi spiritual. Coba saya lihat apakah saya bisa meniru mantra ini dan mengeluarkan piala yin mendalam. Setelah mengatakan ini, tubuh kecil Lingqi dengan cepat bergerak ke arah dada kiri Murong Yu. Disanalah jantungnya berada. Long Chen dengan cepat menduga, alasan mengapa Murong Yu merasakan sakit yang amat sangat kemungkinan besar karena piala yin mendalam tengah menggerogoti hati Murong Yu. Sepuluh ribu serangga menggerogoti jantung, cara ini sungguh kejam. Tiga ratus sembilan puluh lima. Dapat dikatakan bahwa Murong Yu adalah penyelamat ayah angkat Long Chen dan hampir menjadi penyelamat Long Chen. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Lingqi, di hati Long Chen, tidak peduli seberapa dingin sikap Murong Yu terhadapnya, dia tetap menganggap Murong Yu sebagai teman yang sangat baik. Sikap Long Chen terhadap teman-temannya selalu berprinsip membalas setetes kebaikan dengan mata air yang mengalir deras. Terlebih lagi, kebaikan Murong Yu lebih dari sekadar setetes air. Sekarang, Murong Yu benar-benar disiksa seperti ini. Mata Long Chen langsung berubah menjadi merah darah. Dia mengepalkan tinjunya dan bernapas dengan berat. Pada saat ini, ketika dia melihat wajah Murong Yu yang kesakitan, dia telah diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa jika Murong Yu mati seperti ini, dia pasti akan membiarkan tiga tetua iblis agung menemaninya ke liang lahat. Hal ini jelas dilakukan oleh tiga tetua iblis agung. Si kecil, bagaimana keadaannya? Long Chen bertanya dengan cemas. Lingqi tidak menjawab. Dia fokus pada mantra, dan wajah mungilnya penuh dengan ekspresi serius. Long Chen tidak berani bertanya lebih banyak. Dia hanya bisa melihat wajah Lingqi dan Murong Yu yang cemas. Dalam hatinya, seperti ada batu besar yang menekan, dan dia tidak bisa bernapas. Akhirnya, wajah Lingqi menunjukkan ekspresi santai. Long Chen tampaknya melihat secerca harapan, dan dia buru-buru bertanya, Little C. Aku berhasil, tapi jangan bicara, Chen. Jangan menakuti mistik Ying Gu. Lingqi buru-buru meyakinkan Long Chen, lalu fokus mengendalikan mistik Ying Gu. Ketika Lingqi mengucapkan kata-kata ini, tubuh Murong Yu yang kejang-kejang telah berhenti. Tampaknya Ying Gu yang mendalam telah berhenti menggigit hatinya. Dia berhenti berteriak, tetapi kulitnya masih sangat pucat. Dia dipenuhi keringat dingin dan memiliki ekspresi menyedihkan di wajahnya. Tentu saja, Long Chen hanya bisa melihat bagian atas matanya. Di bawah matanya, semuanya terhalang oleh cadar Murong Yu. Long Chen menghela napas lega. Murong Yu kini telah terbebas dari bahaya. Mistik Ying Gu tidak menggigitnya untuk waktu yang lama. Selama Mistik Ying Gu keluar dan membiarkannya meminum ramuan terbaik untuk dimurnikan, bagian yang digigit seharusnya dapat tumbuh lagi. Long Chen memperhatikan dengan gugup. Lingqi perlahan bergerak di tubuh Murong Yu, dari dada kirinya ke tenggorokan. Ketika akhirnya mencapai tenggorokan, Lingqi menarik napas dalam-dalam dan tidak rileks sama sekali. Pada saat ini, seekor cacing hitam perlahan merangkak keluar dari mulut Murong Yu. Cacing sebesar itu benar-benar ada di dalam tubuhnya. Long Chen merasakan semacam perasaan menyeramkan saat melihatnya. Kemudian, kemarahan yang tak berujung muncul di dalam hatinya. Mereka benar-benar menggunakan cara seperti itu untuk menghadapi Murong Yu. Ketiga tetua iblis agung benar-benar pantas mati. Long Chen belum pernah melihat orang memperlakukan muridnya sendiri seperti ini. Bagi tiga tetua iblis agung, niat membunuh yang kuat muncul lagi di hati Long Chen. Ketika cacing itu merangkak keluar, tangan kecil Lingki segera mengeluarkan pedangki, langsung menusuk cacing itu. Long Chen dengan cepat menjepit cacing itu dan meletakkannya di bawah kakinya. Baru kemudian dia dengan ganas mengubahnya menjadi daging cincang. Bajingan, sungguh menjijikan. Setelah sepenuhnya mengatasi mistik Yin Gu, Long Chen kemudian membantu Murong Yu berdiri. Faktanya, Murong Yu hanya samar-samar sadar. Long Chen dengan cepat mengeluarkan banyak ramuan dari kosmos Sak. Faktanya, ada banyak ramuan penyembuhan tingkat tinggi Earth Rang yang dikumpulkannya di Istana Iblis Surgawi, termasuk White Lotus Core. Kamu pernah menggunakan inti teratai putih untuk menyelamatkan hidupku, Long Chen. Hari ini, aku, Long Chen, akan menggunakan inti teratai putih ini untuk menyelamatkan hidupmu, Murong Yu. Cobalah untuk memurnikannya. Long Chen berbisik di telinganya. Kemudian, dia menghancurkan inti teratai putih dan menaruhnya di mulut Murong Yu. Inti teratai putih berubah menjadi aliran bening dan mulai menyembuhkan luka gigitan pada Murong Yu. Jantung adalah bagian tubuh manusia yang sangat rapuh, jadi akan butuh banyak waktu bagi Murong Yu untuk memurnikan inti teratai putih dengan kesadarannya yang lemah. Melihat Murong Yu jatuh ke pelukan Long Chen, Lingqi cemberut dan merasa sedikit tidak senang. Namun, ketika dia berpikir bahwa Murong Yu pada dasarnya tidak sadarkan diri dan terluka parah, dia tidak peduli lagi. Sebaliknya, dia cemberut dan memikirkan tiga tetua Iblis Agung. Dia mengeluh, ketiga orang tua itu benar-benar jahat. Mereka benar-benar menggunakan hal yang sangat kejam seperti Mistik Yin Gu pada murid mereka. Mereka seharusnya menanamkan Mistik Yin Gu ini pada Murong Yu sejak lama. Si kecil, apa sebenarnya Mistik Yin Gu itu? Long Chen bertanya, menahan amarah di hatinya. Ini adalah sejenis serangga beracun, yang disebut Gu. Serangga ini dikembang biarkan oleh manusia. Beberapa orang dapat menggunakan metode leluhur khusus untuk menghipnotis Mistik Yin Gu dan mengendalikannya. Kurasa salah satu dari tiga tetua Iblis Agung menanam Mistik Yin Gu di tubuh Murong Yu dan memerintahkan Murong Yu untuk menyelesaikan tugas mendapatkan pedang Kaisar Iblis atau membunuhmu. Jika dia tidak menyelesaikan tugasnya, Mistik Yin Gu akan bekerja. Kurasa itulah sebabnya Murong Yu bersikap dingin padamu sebelumnya. Jika dia tidak membunuhmu, dia akan mati. Lingki menatap Murong Yu dengan rasa iba. Memang, dari sudut pandangnya, dia menderita dan menyedihkan. Bahkan Lingki pun merasa bahwa dia mulai merasa kasihan pada gadis ini. Sungguh menyedihkan memiliki Tuhan seperti dia. Kali ini, jika bukan karena kamu, aku khawatir dia akan mati karena siksaan yang tiada habisnya. Longchen menggertakan giginya dan berkata demikian. Memikirkan wajah-wajah hina dari tiga tetua Iblis Agung, hati Longchen dipenuhi dengan niat membunuh, dan niat membunuh ini membumbung tinggi. Untungnya, dia baik-baik saja. Kalau tidak, akan sangat menyedihkan. Kata Lingki sambil menggelengkan kepalanya. Saat ini, Murong Yu sudah mulai memurnikan kekuatan obat dari inti teratai putih. Selama ini terus berlanjut, dia akan pulih secara bertahap dalam waktu dekat. Ruang ini, selama dia menggunakan pedang Kaisar Iblis untuk menghancurkannya, dia bisa pergi. Namun, Longchen tidak terburu-buru untuk pergi. Luka-luka Murong Yu masih yang paling penting. Terakhir kali aku pergi ke kota Tiga Iblis, sikapnya terhadapku telah berubah. Ku rasa saat itu, dia sudah tertanam dalam mistik Yin Gu ini. Ini semua salahku. Dia membantuku, tetapi aku tidak berpikir untuk melindunginya. Chen, kamu juga menyalahkan dirimu sendiri. Siapa yang mengira akan ada serangga beracun seperti mistik Yin Gu di sini? Dan untungnya, dia baik-baik saja sekarang. Lingqi menghiburnya. Dapat dilihat bahwa luka-luka Murong Yu membaik. Ketika dia benar-benar terbangun dan melihat Lingqi, dia mungkin harus menjelaskan lebih banyak lagi. Akibatnya, Lingqi kembali ke pedang Lingqi, dan sementara Longchen menunggu, dia mulai mempelajari pedang Kaisar Iblis. Keterampilan pertempuran tingkat surga yang baru diperoleh ini akhirnya mengisi kekosongan keterampilan pertempuran ofensif Longchen. Sebelumnya, serangan terkuatnya adalah tombak naga biru. Baru-baru ini, ia juga mempelajari pedang bayangan sisa yang diajarkan Lingqi kepadanya. Namun, Longchen tahu bahwa jika ia hanya menggunakan pedang bayangan sisa, ia mungkin tidak akan mampu menghadapi orang-orang dari kota Kekaisaran Biang. Oleh karena itu, dia harus mempelajari pedang Kaisar Iblis sesegera mungkin. Waktu berlalu perlahan. Di luar pedang Kaisar Iblis, ada pemandangan lain. Saat ini, sudah sekitar enam jam sejak Longchen dan yang lainnya memasuki pedang Kaisar Iblis. Ini hampir setengah hari. Secara logika, total dua pertempuran seharusnya tidak memakan waktu begitu lama. Situasi ini membuat Zhao Qingyun merasa agak tidak yakin. Saat ini dia sedang duduk di kursi kehormatan, tatapannya tenang saat dia melihat batu hitam itu. Selama batu itu meledak, hasilnya akan terungkap dalam sekejap, tetapi yang menyedihkan adalah batu itu tidak meledak. Zhao Qingyun bisa menunggu, tetapi murid-murid lainnya jelas tidak sabar, dan pada saat ini, mereka semua mulai berdiskusi. Dua jam lagi telah berlalu. Semuanya, katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Pemenangnya seharusnya sudah ditentukan, kan? Entahlah, kami tidak tahu seperti apa situasi di dalam, tetapi enam jam itu terlalu lama. Mungkinkah mereka berdua mengalami kecelakaan? Itu tidak mungkin. Kakak senior murong berada di tingkat ke sembilan dari tingkat sungai surgawi. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Bahkan jika sesuatu terjadi, itu pasti Longchen. Aku menduga bahwa kakak senior murong telah memperoleh pedang kaisar iblis. Tak perlu dikatakan lagi, tingkat ke sembilan alam sungai langit, itulah tingkat tiga tetua iblis agung, seorang jenius super. Mendengar perkataan tersebut, ketiga tetua iblis agung merasa lega, namun hasilnya belum terungkap, dan masih banyak tekanan di hati mereka. Kakak, menurutmu apa yang sedang terjadi? Secara logika, dengan bimbingan kita, Xiao Yu seharusnya bisa melewati level pertama, setidaknya tidak akan memakan waktu lebih dari dua jam, dan seharusnya lebih mudah baginya untuk mengalahkan Longchen. Aku juga tidak tahu. Tunggulah sedikit lagi, pasti ada kecelakaan di suatu tempat. Tetua iblis agung mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, tetua iblis kedua, yang merupakan seorang wanita, bertanya dengan gugup, kakak, apakah menurutmu mungkin Xuan Yin Gu akan bekerja? Pada saat ini, tetua iblis kedua, yang adalah seorang wanita, bertanya dengan gugup, meskipun Xiao Yu sedikit tertarik pada Longchen, dia tidak bisa bercanda tentang kelangsungan hidup keluarganya. Selain itu, dia tahu apa itu Xuan Yin Gu, jadi kamu harus percaya padanya, kakak kedua. Tapi bagaimana jika Longchen lebih kuat dari Xiao Yu? Tetua iblis kedua masih sedikit gelisah. Bagaimanapun, Murong Yu adalah darah hatinya. Kakak kedua, kau terlalu banyak berpikir. Dia berada di tingkat ke-9 alam sungai langit. Maksudmu bocah kecil itu sudah punya kekuatan untuk melawan kita. Tetua iblis ketiga mencibir. Jangan bicarakan itu. Saat hasilnya keluar, semuanya akan menjadi jelas, kata tetua iblis agung dengan enteng. Dengan cara ini, saat semua orang menunggu dengan semakin cemas, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat itu tengah hari, tetapi Longchen dan Murong Yu belum muncul. Semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan tiga tetua iblis agung juga mengerutkan kening. Pada saat ini, tetua iblis agung akhirnya bertanya kepada Zhao Qingyun, Tuan Istana, mengapa Anda belum keluar? Apakah ada yang salah? Zhao Qingyun sebenarnya tidak tahu. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kita hanya bisa terus menunggu. Jika kamu tidak bisa menunggu, kembali saja. Pada saat ini, batu hitam di depannya tiba-tiba meledak. 396. Tepat saat semua orang hampir kehilangan kesabaran, batu hitam di depan mereka meledak dengan keras. Tiba-tiba, kerikil berterbangan ke segala arah. Kerikil yang berterbangan itu sangat kuat. Jika seseorang terkena di kepala, dia akan terluka parah. Karena itu, semua orang mengumpat dan menghindar. Keadaan menjadi kacau untuk sementara waktu. Zhao Qingyun bersuka cita dalam hatinya. Ia melambaikan lengan bajunya dan seketika, sebuah kekuatan besar menyapu ke depan. Hembusan angin kencang meniup semua batu yang berterbangan di udara. Siluet orang yang muncul di tengah-tengah batu juga terungkap pada saat ini. Semua orang mengusap mata mereka dan melihat lebih dekat. Itu memang Long Chen dan Murong Yu. Saat ini, semua orang khawatir tentang hasilnya, tetapi situasi di depan mereka membuat mereka ingin muntah darah. Karena saat ini, Long Chen muncul di depan semua orang dengan lengannya melingkari pinggang Murong Yu. Sialan, beraninya dia memeluk kakak senior Murong. Long Chen, lepaskan dia. Ia, seekor kodok yang bernafsu pada daging angsa. Long Chen, kamu tidak layak memeluk kakak senior Murong. Untuk sesaat, semua murid melupakan hasil kompetisi Pedang Kaisar Iblis dan fokus pada masalah ini. Bahkan Zhao Qingyun dan tiga tetua Iblis Agung tidak dapat memahami situasi ini, terutama tiga tetua Iblis Agung. Mereka tahu bahwa antara Long Chen dan Murong Yu, salah satu pasti akan mati dalam pertarungan memperebutkan Pedang Kaisar Iblis. Jika Murong Yu tidak membunuh Long Chen pada akhirnya, dia akan mati di bawah gigitan Yin Gu yang misterius. Tetapi mengapa mereka berdua masih hidup dan sehat? Tiga tetua Iblis Agung tercengang. Pada saat ini, Long Chen melihat bahwa semua orang membicarakan tentang dirinya yang memeluk Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu seharusnya hampir tidak bisa berdiri. Baru pada saat itulah Long Chen melepaskannya dan membiarkannya berdiri sendiri. Jika pada saat normal, Long Chen mungkin akan memanfaatkannya beberapa kali lagi. Namun setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Lingqi, dia hanya memiliki Lingqi di dalam hatinya. Di mata Lingqi, dia masih harus lebih menahan diri. Terlebih lagi, ketika Long Chen melihat tiga tetua Iblis Agung, niat membunuh di hatinya meningkat lagi. Dia berdiri di depan Murong Yu dan menatap lurus ke arah tiga tetua Iblis Agung. Di matanya, sudah ada cahaya haus darah. Sampai saat itu, orang banyak melihat tangan Long Chen yang lain perlahan-lahan keluar dari belakangnya. Di tangannya, ada pedang ajaib yang mengerikan. Itu adalah harta karun istana Iblis Surgawi, senjata ajaib tingkat surga, pedang kaisar Iblis. Pedang kaisar Iblis sebenarnya telah diperoleh oleh Long Chen. Ketika mereka melihat tangan Long Chen, bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Namun bagi mereka, itu agak tidak dapat dipercaya. Dalam pandangan mereka, Murong Yu sudah menjadi ahli di level tiga tetua Iblis Agung. Rumor mengatakan bahwa Long Chen membunuh Yang Dan Feng, tetapi dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan tiga tetua Iblis Agung. Sesaat, semua orang memandang pedang kaisar Iblis di tangan Long Chen dengan rasa iri. Mereka menelan ludah dan mulai berdiskusi. Apakah aku salah lihat? Long Chen benar-benar mendapatkan pedang kaisar Iblis. Jika Anda salah lihat, mungkin kita semua salah lihat. Namun, pedang kaisar Iblis memang ada di tangannya, dan mata kakak senior Murong sedikit lelah, dan wajahnya pucat. Jelas, dia terluka. Binatang sialan, beraninya dia menyakiti kakak senior Murong, lihat aku. Apa yang bisa kau lakukan? Dia adalah ahli muda dari istana Iblis Langit Kita. Mendengar suara orang banyak, ketiga tetua Iblis Agung merasa sangat tidak nyaman. Mereka saling memandang dengan tidak percaya. Mereka langsung mengeluarkan roh es asli dan memberikannya kepada Murong Yu. Mereka bahkan memberitahu Murong Yu segalanya tentang pedang kaisar Iblis. Mereka ingin Murong Yu mendapatkan pedang kaisar Iblis. Murong Yu tidak mendapatkan pedang kaisar Iblis, tetapi dia tidak mati. Apa yang terjadi? Mungkinkah Long Chen berada di balik semua ini? Kakak, bagaimana ini bisa terjadi? Mata ketiga tetua Iblis Agung memerah dan nafas mereka menjadi berat. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa hasilnya begitu tidak terduga. Tetua Iblis Agung tidak berbicara karena dia merasa bahwa Long Chen sedang menatap mereka dengan niat membunuh. Tepat ketika tetua Iblis Agung waspada, Long Chen tiba-tiba mengangkat pedang kaisar Iblis dan mengarahkannya langsung katif. Kalian bertiga, apakah perlu aku, Long Chen, untuk menceritakan skandal-skandal yang telah kalian lakukan di depan umum? Suara dingin Long Chen bergema di udara. Semua orang masih membicarakannya, tetapi ketika mereka melihat Long Chen mengarahkan pedangnya ketiga tetua Iblis Agung, mereka benar-benar terkejut dan melihatnya dengan gugup. Zhao Qingyun yang tadinya tersenyum lebar, kini terdiam. Zhao Qingyun tentu saja lebih mempercayai Long Chen. Melihat Long Chen tiba-tiba bersikap seperti ini, pasti ada alasannya sendiri. Oleh karena itu, Zhao Qingyun memilih dan menonton dengan tenang. Wah, apa maksudmu dengan ini? Pada kesempatan seperti itu, Long Chen tidak peduli dengan senioritasnya dan langsung mengarahkan pedang kepadanya, yang membuat tetua Iblis ketiga merasa sangat terhina. Dia berdiri dan menatap Long Chen dengan muram, berkata, Nak, letakkan pedang Kaisar Iblis di tanganmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki pedang Kaisar Iblis, itu milikmu. Beraninya kamu pamer di depan tiga tetua Iblis Agung. Apakah kamu tahu siapa dirimu? Tiga tetua Iblis Agung, apa ini? Aku rasa kalian lebih buruk dari binatang buas. Long Chen tidak punya sedikitpun niat untuk mundur. Dia tersenyum sinis. Apakah tamu? Tetua Iblis ketiga sangat marah hingga janggutnya melengkung. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Zhao Qingyun dengan suara dingin, Kepala Istana, Long Chen tidak menghormati para tetua dan menghina kami bertiga. Hari ini, Anda harus memberi kami tiga tetua Iblis Agung penjelasan. Kami bertiga telah bertanggung jawab atas urusan Istana Iblis Surgawi selama beberapa dekade. Hari ini, kami dihina oleh seorang junior. Jika kami tidak menghukumnya dengan keras, para murid akan kecewa dan kami akan ditertawakan oleh orang luar. Sebelum Zhao Qingyun sempat berbicara, Long Chen tiba-tiba bergegas menuju tetua Iblis ketiga dan berteriak, Anjing tua, jangan beri tuanku tekanan. Kalau kau punya nyali, lawan aku langsung. Tindakan tiba-tiba Long Chen benar-benar di luar dugaan semua orang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Long Chen berani menyerang salah satu dari tiga tetua Iblis Agung, yang statusnya hanya berada di bawah kepala istana-istana Iblis Surgawi, saat ini. Pedang Kaisar Iblis benar-benar senjata yang mengerikan. Hanya dengan lambayan Long Chen, hati tetua Iblis ketiga menegang. Dia segera menoleh, wajahnya penuh amarah. Long Chen adalah yang pertama menyerang. Bahkan jika tiga tetua Iblis Agung melukai Long Chen, Zhao Qingyun tidak akan bisa mengatakan apapun. Memikirkan hal ini, tetua Iblis ketiga bergegas menuju Long Chen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Semua ki sejati di tubuhnya terkondensasi di tangan kanannya. Tetua Iblis ketiga tiba-tiba menjadi marah. Sambil meraung, dia mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, seluruh tanah bergetar karena serangan ini. Keterampilan tinju pengguncang bumi Iblis Surgawi. Udara meledak saat jejak tinju hitam tiba-tiba muncul di depan Long Chen. Di mata orang banyak, serangan ganas itu dapat dengan mudah merobek Long Chen menjadi dua bagian. Keterampilan yang tidak berarti. Long Chen mencibir. Pedang Kaisar Iblis di tangannya tiba-tiba menebas ke depan. Tiba-tiba, pedang Kihitam legam melesat keluar dan menyerbu ke arah serangan Tetua Iblis ketiga. Pedang Kihitam yang mengerikan itu tidak lebih lemah dari pedang Kihisar Lin Zichen. Pedang Kihitam ini memotong serangan Tetua Iblis ketiga menjadi dua dalam sekejap dan terus bergerak menuju Tetua Iblis ketiga. Perisai setan mengambang. Tetua Iblis ketiga terkejut. Pada saat kritis, tinjunya berubah menjadi telapak tangan dan berputar dengan liar di depan matanya. Akhirnya, tinjunya mengembun menjadi perisai hitam pekat yang nyaris menghalangi Pedang Kihisar Iblis milik Long Chen. Namun, serangan dahsyat itu secara langsung memaksa Tetua Iblis ketiga mundur beberapa langkah. Wow! Pada saat ini, semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka dan berseru kagum. Mendengar suara seperti itu, Tetua Iblis ketiga hampir meledak. Namun, dia masih meremehkan Long Chen. Setelah Pedang Kihisar Iblis pertama gagal, Long Chen bergegas maju dan menebas Pedang Kihisar Iblis lainnya. Di bawah tatapan mata membuatkan perisai Tetua Iblis ketiga dan membuatnya terbang. Engah! Dampak yang dahsyat itu membuat Tetua Iblis ketiga memuntahkan seteguk darah di udara. Kemudian, dia berguling-guling di tanah seperti bola. Penampilannya yang memalukan membuat pikiran semua orang menjadi kosong untuk sementara waktu. Tidak seorang pun bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Tetua Iblis ketiga, yang lebih unggul di mata mereka, terluka langsung oleh dua serangan biasa Long Chen. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya ampun, pasti aku salah lihat. Tetua Iblis ketiga di tingkat ke-9 dari tingkat Sungai Surgawi bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari pedangnya. Semua orang terkejut. Yang mengejutkan mereka adalah Long Chen bergegas tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia menginjak wajah Tetua Iblis ketiga dan meletakkan pedang Kaisar Iblis di lehernya. Dia hendak memenggal kepala Tetua Iblis ketiga. Chen, berhenti. Pada saat ini, suara tenang Zhao Qingyun terdengar di telinga Long Chen. Long Chen berhenti tepat waktu. Sebenarnya, bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membunuh Tetua Iblis ketiga. Dia hanya ingin menakut-nakuti Tetua Iblis ketiga dan melampiaskan amarahnya. Seperti yang diduga, Tetua Iblis ketiga yang akan mati begitu takut hingga dia hampir mengompol. Dia telah menyesalinya ribuan kali, tetapi dia tidak tahu apa yang dia sesali. Pada saat ini, Tetua Iblis pertama dan Tetua Iblis kedua telah datang ke Long Chen. Jika Long Chen mengambil tindakan, serangan mereka akan jatuh pada Long Chen tanpa ragu-ragu. Setelah Zhao Qingyun menghentikan Long Chen, kedua Tetua Iblis akhirnya menghela napas lega. Namun saat ini, Tetua Iblis ketiga masih berada di bawah kaki Long Chen. Melihat kejadian ini, semua orang saling memandang dan wajah mereka benar-benar muram. Tidak peduli seberapa hebat imajinasi mereka, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Tetua Iblis ketiga akan mengalami hari seperti itu. Pada saat ini, Long Chen berdiri di atas Tetua Iblis ketiga, berhadapan dengan Tetua Iblis pertama dan Tetua Iblis kedua. Zhao Qingyun berdiri di samping Long Chen. Long Chen tahu bahwa Zhao Qingyun akan melindungi Long Chen apapun yang dilakukannya. Long Chen ingin membunuh Tetua Iblis ketiga, tetapi tidak cocok untuk membunuh mereka di sini. Selain itu, mereka benar. Tetua Iblis ketiga adalah pilar istana Iblis surgawi. Jika Long Chen membunuh mereka, itu akan menambah beban pada Zhao Qingyun. 397. Di mata orang banyak, Long Chen sedang berhadapan dengan tiga Tetua Iblis. Dia menginjak tiga Tetua Iblis. Setelah melakukan gerakan yang mengejutkan itu, Long Chen sama sekali tidak malu-malu. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap kedua Tetua Iblis agung lainnya dengan tegas. Dia sama sekali tidak berniat mundur. Di kakinya, Tetua Iblis ketiga berjuang sekuat tenaga. Namun, karena Long Chen telah melebih-lebihkan kekuatannya, wajah Tetua Iblis ketiga terluka, tetapi dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari kaki Long Chen. Chen, lepaskan kakimu. Lepaskan kakimu. Pada saat ini, Zhao Qingyun bertindak sebagai pembawa damai. Long Chen tidak memberi muka kepada siapapun, tetapi dia harus memberi muka kepada Zhao Qingyun. Baru saat itulah dia melepaskan kakinya. Zhao Qingyun diam-diam senang, tetapi dia berpura-pura merasa kasihan pada tiga tetua Iblis. Dia membantu tiga tetua Iblis itu berdiri. Tiga tetua Iblis terluka saat ini, tetapi dia telah menderita penghinaan yang begitu besar. Bagaimana dia bisa berdamai? Ketika dia bangun, dia akan mengaum dan membunuh Long Chen. Tetapi pada saat ini, Zhao Qingyun pergi untuk membantunya. Di mata orang luar, dia membantu tiga tetua Iblis, tetapi sebenarnya, dia membatasi tiga tetua Iblis dan langsung mendorong tiga tetua Iblis ke dua tetua Iblis lainnya. Biarkan aku pergi. Ketiga tetua Iblis itu ditangkap oleh tetua Iblis pertama. Saat ini, matanya merah, dan wajah serta tubuhnya tertutup lumpur. Dia menatap Long Chen seolah-olah ingin memakannya hidup-hidup. Tenanglah. Jangan membuatku malu lagi. Meskipun tetua Iblis pertama tampak lebih tua, dia sama sekali tidak lemah. Suaranya yang dingin terdengar di telinga tetua Iblis ketiga. Tetua Iblis ketiga sedang berpikir keras. Dengan pembatasan dari dua tetua Iblis lainnya, dia harus menahan amarahnya tidak peduli seberapa marahnya dia. Pada saat ini, tetua Iblis pertama menatap Zhao Qingyun, dia ingin Zhao Qingyun memberinya penjelasan. Long Chen, katakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Jika kau tidak bisa menjelaskannya, bahkan jika kau adalah murid pribadiku, kau tidak akan bisa lolos dari hukuman. Zhao Qingyun berpura-pura bersikap sedikit dingin dan berkata. Long Chen tahu bahwa Zhao Qingyun melakukan ini untuk memberikan penjelasan kepada tetua Iblis pertama dan orang-orang berpengaruh lainnya di Istana Setan Langit. Zhao Qingyun sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Dengan pertanyaan Zhao Qingyun, Long Chen tentu saja dapat menceritakan kisah tentang Murong Yu. Long Chen tersenyum dingin pada tiga tetua Iblis agung. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia berjalan ke arah Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu menundukkan kepalanya. Dia bingung dan tidak berani mengatakan apapun. Semuanya, bolehkah saya bertanya apakah semuanya tahu apa itu yin-gu misterius? Long Chen berdiri di samping Murong Yu dan menatap Murong Yu dengan kasihan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang jelas. Begitu tiga kata, Suan Yin Gu, keluar, wajah ketiga tetua Iblis agung berubah. Pada akhirnya, tetua Iblis pertama menjadi tenang dan bereaksi lebih dulu, mencegah dua tetua Iblis agung lainnya panik. Suan Yin Gu. Zhao Qingyun melirik ke arah tetua Iblis kedua. Dia tahu bahwa tetua Iblis kedua pandai bermain dengan serangga beracun ini. Para tetua yang mengenal tetua Iblis kedua juga menatapnya. Meskipun Suan Yin Gu tidak umum, serangga itu tetap terkenal di Istana Setan Langit. Seorang tetua setengah bayam menganggup dan berkata, saya tahu tentang Suan Yin Gu. Itu adalah sejenis serangga beracun yang dikembang biatkan oleh orang-orang. Beberapa orang memiliki mantra leluhur yang dapat mengendalikan Suan Yin Gu. Suan Yin Gu dapat ditanamkan ke dalam tubuh orang untuk mengendalikannya. Jika mereka tidak melakukan apa yang mereka inginkan, Suan Yin Gu akan menyerang dan menggigit jantung orang tersebut hingga habis dimakan. Di Istana Setan Langit kita, Tetua Iblis Kedua adalah ahli serangga beracun yang terkenal. Tapi Long Chen, mengapa kamu bertanya? Tetua ini jelas berada di pihak Zhao Qingyun. Jadi, ketika Long Chen mengajukan pertanyaan, dia samar-samar menebak sesuatu. Dia tidak hanya menjelaskan kengerian Suan Yin Gu secara terperinci, tetapi dia juga secara langsung mengatakan bahwa Tetua Iblis Kedua pandai memelihara serangga beracun. Long Chen sangat gembira. Orang ini sangat pintar. Dengan penjelasannya, Long Chen dapat menghemat banyak tenaga. Jadi, Long Chen melihat sekeliling dan kemudian melihat ketiga Tetua Iblis. Dia mencibir dan berkata, aku hanya menyerang mereka karena aku marah. Jika kalian mendengarkanku, aku khawatir itu tidak akan aneh. Saat dia berbicara, Murong Yu mencengkeram lengan Long Chen. Long Chen tercengang. Dia tahu bahwa Murong Yu tidak ingin dia mengatakannya. Namun karena Murong Yu bersedia disiksa seperti ini, Long Chen tidak mudah diganggu. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya dan melanjutkan, di ruang Pedang Kaisar Iblis, aku mengalahkan Murong Yu dan mendapatkan Pedang Kaisar Iblis. Namun, aku melihat Murong Yu tergeletak di tanah, menderita Gu Suanyin yang menggigit hatinya. Jika aku tidak menyelamatkannya, aku khawatir kamu tidak akan melihat Murong Yu sekarang. Karena aku menyembuhkannya, kami tinggal di sana untuk waktu yang lama. Semuanya, Tetua Iblis kedua memelihara serangga beracun, tetapi Murong Yu dipelihara oleh Suanyin Gu. Kalian bisa mencari tahu apa yang terjadi. Mereka menggunakan serangga beracun seperti itu untuk menghadapi murid-murid mereka sendiri. Apakah menurut kalian orang yang kejam dan tidak bermoral seperti itu harus dibunuh? Perkataan Longchen menimbulkan kegemparan. Semua orang menatap ketiga Tetua Iblis dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa hal seperti itu dilakukan oleh ketiga Tetua Iblis. Ya, tidak heran mereka keluar terlambat. Itulah satu-satunya penjelasan. Tapi tiga Tetua Iblis telah bekerja keras untuk Istana Iblis selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Ada banyak diskusi. Semuanya, kata-kata Longchen benar-benar tidak masuk akal, dan tidak ada aturan sama sekali. Dia mengatakan kita menempatkan Suanyin Gu Diyu. Apa motif kita? Apakah kita bodoh? Kita bekerja keras untuk melatih murid kita, tetapi kita menyiksanya sampai mati. Pada saat ini, Tetua Iblis pertama menjadi tenang dan bertanya dengan dingin. Apa yang dia katakan masuk akal? Mengapa mereka ingin Murong Yu mati ketika Longchen menang? Tidak ada logika sama sekali. Keseimbangan orang banyak ada di pihak tiga Tetua Iblis. Dalam pandangan mereka, sepertinya apa yang dikatakan Longchen tadi semakin mirip rekayasa. Longchen sudah tahu bahwa mereka akan melakukan ini. Dia tersenyum dan berkata, mungkin kamu tidak tahu hal lain. Yaitu, bagaimana yang Dan Feng meninggal. Raut wajah ketiga Tetua Iblis berubah seketika-ketika Longchen mengemukakan masalah ini. Namun, Longchen tidak berhenti karena perubahan ekspresi mereka. Ia melanjutkan, dulu, ketika aku keluar dari vena bumi evolusi api, aku berturut-turut memperoleh tingkat pertama dan kedua dari metode agung benih setan hati tau, sementara murid-murid dari tiga tetua setan agung tidak memperoleh apapun. Oleh karena itu, mereka takut padaku, cemburu, dan bahkan membenciku. Yang dan Feng maju dan memundang mantan saingan cinta ayah angkatku, tetua Hetian, untuk membunuh ayah angkatku dan membalas dendam padaku. Longchen terdiam sejenak, lalu melanjutkan, Murong Yu lah yang memberitahuku sebelumnya, memberitahuku rencananya. Itulah sebabnya aku dapat bergegas ke tempat kejadian dan membunuh yang dan Feng, yang sedang menyergap. Tahukah kau mengapa yang dan Feng secara misterius menghilang dan mati di tanganku? Itu karena mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Kata-kata Longchen menyebabkan kegemparan lain di antara kerumunan. Gambaran tiga tetua iblis dalam benak mereka di fitnah berulang kali. Namun, melihat wajah ketiga tetua iblis, Longchen tidak menunjukkan belas kasihan dan melanjutkan, akhirnya, aku akan jujur. Percaya atau tidak, Murong Yu dan aku seharusnya berteman baik. Jadi mereka menanamkan yingu misterius di tubuh Murong Yu. Jika Murong Yu tidak membunuhku, dia akan digigit sampai mati. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa aku bisa mengalahkan Murong Yu di tingkat kesembilan alam sungai langit. Dengan cara ini, masalah motif yang disebutkan oleh tiga tetua iblis semuanya dijelaskan. Jelas, membunuh Longchen adalah motif dari tiga tetua iblis. Longchen mengatakan begitu banyak hal. Jika dia mengarangnya, itu tidak akan begitu lengkap. Jika dia bahkan dapat mengarang hal-hal ini, hanya dapat dikatakan bahwa imajinasi Longchen terlalu bagus. Setelah Longchen selesai berbicara, terjadi keheningan yang mematikan. Semua orang memandang ketiga tetua iblis agung dengan tak percaya, termasuk para tetua dan pelindung. Di mata mereka, ketiga tetua iblis agung selalu lurus dan adil. Mereka telah berhati-hati dan teliti sepanjang hidup mereka, hanya demi istana iblis surgawi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan begitu kejam dan keji. Bahkan, dia menggunakan cara-cara kejam di hati rakyat, reputasi tiga tetua iblis anjlok. Ketidakpercayaan dan bahkan penghinaan di mata membuat tiga tetua iblis merasa malu. Tetua iblis kedua dan tetua iblis ketiga terekspos dan terdiam oleh Longchen. Namun, tetua iblis pertama tampak tenang saat ini. Dia menatap Longchen dari atas ke bawah. Di mata orang banyak, dia berkata dengan ringan, Longchen, kan? Imajinasimu benar-benar bagus. Benar-benar mulus. Bahkan aku harus mengatakan bahwa aku mengagumimu. Namun, kamu masih terlalu mudah. Bahkan jika kamu berbohong, sulit untuk memperhitungkan keseluruhannya. Bagaimana mungkin kau mau berdebat? Tanya Longchen. Apa yang kukatakan adalah kebenaran, bukan tipu daya. Longchen, izinkan aku bertanya padamu. Karena kau tahu bahwa Ying Gu Misterius dikendalikan oleh seorang ahli khusus menggunakan mantra leluhur, bolehkah aku bertanya bagaimana kau menyelamatkan Little Yu saat ia menderita sakit karena digikit? Mungkinkah kau juga tahu cara memelihara serangga beracun? Longchen sudah melupakan hal ini. Tetua Iblis pertama benar-benar pintar. Dia bahkan bisa mencari tahu hal ini untuk Longchen. Namun, dia mengatakannya agar Longchen tidak bisa menjawab sama sekali. Keberadaan Lingqi adalah rahasia baginya. Dia tidak bisa mengatakannya di depan umum seperti ini. Tentu saja aku punya caraku sendiri untuk membunuh Suanyin Gu. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Kau tidak boleh berpikir bahwa aku berbohong hanya karena aku tidak ingin mengungkapkan rahasiaku, Tetua Iblis pertama. Keadilan ada di hati setiap orang. Aku yakin semua orang tahu apakah kamu berbohong atau tidak. Xiao Yu, mengapa kamu masih di sana? Ikutlah dengan kami. Pada saat ini, Tetua Iblis pertama akhirnya membalikkan keadaan. Dia dengan cepat menekan Murong Yu. Hari ini, Longchen datang dengan agresif. Mereka bertiga tidak siap dan sulit untuk melawan. 398. Jika Murong Yu diizinkan kembali bersama mereka, dia memperkirakan bahwa dia akan mengalami banyak siksaan. Bahkan jika dia tidak disiksa secara fisik, dia memperkirakan bahwa dia akan disiksa secara mental. Pada saat ini, Longchen berdiri di depan Murong Yu dan berkata dengan dingin, jika aku kembali bersamamu, apakah aku akan ditanamkan Yin Gu yang mendalam lagi? Yin Gu yang mendalam adalah hal yang menakutkan. Jika semua orang di Istana Iblis Surgawi ditanamkan Yin Gu yang mendalam milikmu, bukankah Istana Iblis Surgawi akan diperintah oleh kalian bertiga Tetua Iblis? Kata-kata Longchen tajam, dan dia mengangkat masalah Yin Gu misterius ke pemerintahan Istana Iblis Surgawi. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka memikirkan adegan itu dan tiba-tiba merasakan darah mereka menjadi dingin. Sangat merepotkan untuk mengendalikan Yin Gu misterius, dan Tiga Tetua Iblis Agung mungkin tidak punya banyak. Kalau tidak, hal seperti itu mungkin benar-benar terjadi. Siapakah yang ingin memiliki serangga dalam tubuhnya, yang siap menyiksanya sampai mati kapan saja? Mengenai apakah apa yang dikatakan Longchen benar atau salah, sebagian orang tidak mempercayainya. Mereka adalah pengikut setia dari Tiga Tetua Iblis Agung, dan Longchen tidak memberitahu mereka bagaimana dia membunuh Yin Gu yang misterius. Namun sebagian lainnya mempercayainya. Keseimbangan dalam hati mereka condong ke arah Longchen, atau bisa dikatakan, ke arah Zhao Qingyun. Zhao Qingyun menatap Longchen dengan sedikit ketidakberdayaan. Anak ini seperti kuda liar hari ini. Aku tidak bisa menariknya kembali apapun yang terjadi. Setelah masalah hari ini, sepertinya aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang di masa depan. Zhao Qingyun malas, itulah sebabnya dia menyerahkan wewenang Istana Iblis Surgawi kepada Tiga Tetua Iblis Agung. Namun sekarang, prestise Tiga Tetua Iblis Agung telah rusak para oleh Longchen. Di masa depan, ketika mereka harus memimpin Istana Iblis Surgawi, diperkirakan mereka tidak akan dapat melakukannya semudah sebelumnya. Dan dia, Zhao Qingyun, harus berusaha lebih keras untuk mengaturnya. Yu kecil, jangan tersihir oleh Longchen lagi. Kembalilah ke kota Sanmo bersamaku. Aku akan merawat lukamu dengan baik. Tetua Iblis Kedua tersadar dan menatap Murong Yu dengan ramah. Murong Yu masih menundukkan kepalanya. Di satu sisi, guru besarnya, dan di sisi lain, Longchen. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Di masa lalu, dia pasti akan memilih Tetua Iblis Kedua. Namun, keadaan berbeda setelah Tetua Iblis Kedua menanamkan Suanyin Gu di dalam dirinya. Kali ini, tanpa Longchen, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Longchen menatapnya dan berkata, lebih baik kamu tidak kembali. Tenangkan dirimu. Tidak akan terlambat untuk kembali ke kota Tiga Iblis di masa depan. Murong Yu benar-benar membutuhkan kedamaian. Jika dia kembali ke Tiga Tetua Iblis, dia pasti tidak akan mendapatkan kedamaian. Oleh karena itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, saya ingin mendapatkan kedamaian untuk sementara waktu. Saya akan kembali ke kota Sanmo setelah beberapa saat. Itu benar. Longchen bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, dan aku punya Master Istana di sini. Dia terluka parah. Master Istana seharusnya bisa memberinya ramuan penyembuh yang lebih baik. Benarkah, Master? Tentu saja. Zhao Qingyun tersenyum tak berdaya. Terkadang dia benar-benar merasa tidak bisa berkata apa-apa pilihan Murong Yu sekali lagi membuktikan kata-kata Longchen. Semua orang mengerti. Melihat tatapan penuh tanya, tiga tetua iblis menjadi marah. Mereka langsung berbalik dan memilih untuk melarikan diri. Kali ini, mereka benar-benar kehilangan muka. Tidak hanya reputasi mereka menurun, tetapi citra mereka juga ternoda. Bahkan tiga tetua iblis dipukuli habis-habisan oleh Longchen, murid muda itu. Bagi tiga tetua iblis, ini merupakan pukulan besar. Setelah tiga tetua iblis agung pergi, Zhao Qingyun berkata kepada kerumunan, Semuanya, sebaiknya jangan bicarakan apa yang terjadi hari ini. Bubar sekarang. Semua orang telah melakukan kesalahan. Semua orang, tolong jangan salahkan mereka. Istana iblis surgawi kita satu pikiran. Kita bersatu melawan musuh eksternal. Ini adalah jalan raja. Zhao Qingyun tertawa saat mengatakan ini. Tiga tetua iblis tidak pernah memberikan muka kepada Zhao Qingyun. Kali ini, Longchen menamparkan wajah mereka dengan keras, yang membuat Zhao Qingyun merasa sangat senang. Yang terpenting, Longchen adalah putra Zhao Qingyun. Sekarang Longchen mengalahkan Yang Danfeng, Murong Yu, dan menginjak-injak tiga tetua iblis di bawah kakinya dalam dua gerakan. Pada saat ini, akan ada orang yang mengatakan bahwa Zhao Qingyun tidak tahu bagaimana cara mengajar murid. Setelah semua orang pergi, Zhao Qingyun menatap Longchen dan Murong Yu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Longchen, kau memaksaku untuk berselisih dengan tiga tetua iblis besar. Sejujurnya, mereka memang telah memberikan banyak kontribusi bagi istana iblis surgawi. Tanpa mereka, istana iblis surgawi pasti akan kacau balau. Kau telah menamparkan mereka beberapa kali hari ini dan membuat mereka sedikit sadar. Kalau tidak, jangan bersikap sombong dan lalim lagi. Mengerti, Guru, Longchen tersenyum tipis. Sebenarnya, dia tahu di dalam hatinya bahwa tiga tetua iblis agung telah dimanja oleh Zhao Qingyun. Jika dia ingin mereka menahan diri, itu mungkin mustahil. Semakin banyak orang yang dimanja, semakin banyak nyali yang mereka miliki. Tiga tetua iblis agung sudah memiliki nyali sampai meledak. Baru saat itulah Zhao Qingyun mengalihkan pandangannya ke arah Murong Yu. Dengan sedikit rasa kasihan, dia berkata, Yu kecil, kali ini kamu sangat menderita. Mulai sekarang, kamu harus tinggal di kediaman langit cerah. Aku dapat melihat bahwa ajudan kepercayaanmu masih terluka dan belum pulih dari luka seriusnya. Yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah memulihkan diri. Aku dapat menjagamu di kediaman langit cerah. Yu kecil mengucapkan terima kasih kepada kepala istana. Murong Yu menganggup dan berkata dengan lembut. Sejujurnya, dia memang membenci tiga tetua iblis. Itulah sebabnya dia tetap berada di sisi Longchen dan secara tidak langsung mengakui perbuatan jahat tiga tetua iblis. Namun, mereka adalah orang-orang yang membudidayakannya, jadi dia merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, tatapan Zhao Qingyun beralih ke Pedang Kaisar Iblis di tangan Longchen. Dia membelai jenggotnya yang panjang dan menganggup berulang kali, berkata, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Pedang Kaisar Iblis tampaknya telah mengakuimu. Sepertinya aku telah menemukan master yang cocok untuknya. Mata Zhao Qingyun dipenuhi dengan pujian. Tentu saja, menurutmu aku ini siapa? Longchen. Longchen akhirnya mencapai semua tujuannya dan merasa sedikit bangga. Apa rencanamu selanjutnya? Zhao Qingyun tiba-tiba bertanya. Tiga bulan telah berlalu. Apa yang seharusnya dilakukan telah dilakukan. Zhao Qingyun tahu bahwa sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Mari kita bicarakan hal itu setelah aku menguasai prinsip Pedang Kaisar Iblis, kata Longchen setelah berpikir sejenak. Menurut aturan Istana Setan Langit, selama seseorang memperoleh Pedang Kaisar Setan, pada dasarnya dia akan menjadi kepala istana berikutnya dari Istana Setan Langit. Namun, Longchen dan Zhao Qingyun sama-sama tahu bahwa Istana Setan Langit hanyalah salah satu tempat persinggahan bagi Longchen. Dia seperti burung pipit yang terbang tinggi, dan mustahil baginya untuk tinggal di tempat ini. Setelah itu, Longchen kembali ke Clear Sky Residence di tengah-tengah antisipasi orang banyak. Dia tidak membuat suara apapun dan memilih untuk berkultivasi dengan tenang. Sebaliknya, Murong Yu mulai bermeditasi di kamar sebelahnya. Badai hari itu pertama kali diketahui semua orang di Istana Iblis Langit. Pada dasarnya, semua orang tahu wajah buruk tiga tetua iblis, dan kemampuan Longchen yang menentang alam terukir dalam di benak semua orang. Tidak seorang pun akan mengira bahwa anak di tingkat keempat dari tingkatan sungai surgawi di Istana Iblis akan tumbuh sedemikian rupa dalam waktu tiga bulan yang singkat. Proses ini tidak sulit, tetapi jelas tidak mudah juga. Seiring berjalannya waktu, kultivasi Longchen terhadap Pedang Kaisar Iblis juga mengalami kemajuan besar. Ia memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa, dan Lingqi, seorang pendekar pedang hebat, membantunya. Pedang Kaisar Iblis, yang menduduki peringkat pertama di Istana Iblis Langit, digerogoti oleh Longchen dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ditambah dengan latihan terus-menerus, diperkirakan setelah beberapa waktu, Longchen akan menguasainya sepenuhnya. Selama kurun waktu ini, keributan yang disebabkan oleh perebutan Pedang Kaisar Iblis berangsur-angsur meredah. Namun, reputasi tiga tetua Iblis agung telah jatuh, dan ini tidak dapat diperbaiki. Zhao Qingyun mengambil kesempatan untuk mengambil alih banyak urusan Istana Iblis Surgawi selama kurun waktu ini, dan mulai secara resmi mengelola Istana Iblis Surgawi, menjalankan wewenang kepala istana. Untuk sementara waktu, kepala Istana Iblis Surgawi terkuat, Zhao Qingyun, dan muridnya yang sangat kuat, Longchen, menjadi bahan pembicaraan di Istana Iblis Surgawi. Asal saja Zhao Qingyun tahu bahwa hari saat Longchen menyelesaikan Pedang Kaisar Iblis akan menjadi hari saat ia meninggalkan Istana Iblis Langit. Saat ini, Longchen sedang berkultivasi, sementara siaolang sedang mempelajari teknik benih Iblis Agung Dao dan hati di dekatnya. Ketika Longchen menyelesaikan level kedua, dengan bantuan Longchen, dia kurang lebih telah menyelesaikan kultivasinya. Selain itu, dia juga telah melalui banyak latihan, dan hasilnya sangat bagus. Siaolang saat ini pada dasarnya dapat membunuh seorang kultivator biasa di level ke-9 Heavenly River Tier, belum lagi Longchen. Dengan Pedang Kaisar Iblis, seorang kultivator di level ke-9 Heavenly River Tier sama sekali bukan tandingannya. Sehari bercocok tanam telah selesai. Setiap kali hal ini terjadi, Lingqi akan keluar dari Pedang Lingqi untuk menghirup udara segar. Si kecil, kita akan segera kembali ke kota Kekaisaran Bi yang untuk membalas dendam, dan kamu akan segera memiliki tubuh untuk menemaniku dan Siaolang menjelajahi dunia. Mengapa aku merasa kamu tidak tampak begitu bahagia? Longchen tiba-tiba merasakan hal ini. Begitukah? Lingqi buru-buru tersenyum. Longchen tahu bahwa dia pasti tidak salah. Si kecil, katakan padaku. Kau tidak ingin aku kembali ke kota Kekaisaran? Apakah kau takut aku akan terluka, atau bahkan mati? Longchen tidak tahu alasan sebenarnya, dan bertanya dengan cemberut. Memhem. Lingqi mengangguk. Dia sebenarnya tidak khawatir tentang masalah ini. Sebaliknya, dia sangat yakin dengan kemampuan Longchen. Namun, yang tidak diketahui Longchen adalah bahwa selama Lingqi menggunakan buah roh abadi sembilan surga untuk memulihkan tubuhnya, anggota keluarganya akan dapat merasakan kehadirannya. Pada saat itu, semuanya tidak akan lagi sesuai dengan keinginan Lingqi dan Longchen. Namun, Lingqi benar-benar tidak berani mengatakannya. Setiap kali dia melihat cahaya yang menyala-nyala di mata Longchen, dia tidak tahan untuk memberitahunya bahwa Longchen dengan sepenuh hati ingin menggunakan buah roh abadi sembilan surga untuk memulihkan tubuhnya. Ini dapat dianggap sebagai tujuannya sejak lama. Jika Lingqi mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin, Lingqi tidak tahu seberapa besar pukulan itu baginya. Jadi, meskipun dia masih berpura-pura tertawa dan bercanda, hatinya sangat sakit. Si kecil, menurutmu aku ini apa, Longchen? Bukankah aku sudah melewati banyak badai? Mengapa aku harus takut pada kota kekaisaran Bi yang yang kecil? Kau bisa tenang saja. Buah roh abadi sembilan surga itu pasti milikmu. Selain itu, aku masih ingin memulihkan tubuhmu dan menciummu dengan benar. Longchen menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Meskipun aku tidak di sisimu, kamu harus hidup dengan baik apapun yang terjadi. Saat Lingqi mengatakan ini, suaranya tiba-tiba menjadi sedikit tercekat karena emosi. 399 Saat ia membiasakan diri dengan jalan pedang kaisar iblis, tidak banyak waktu tersisa bagi Longchen untuk meninggalkan istana iblis surgawi. Pada hari ini, Longchen sedang duduk di sebuah pavilion di halaman. Murong Yu, yang hampir selesai memulihkan diri, berjalan mendekati Longchen dan bertanya, saya mendengar dari penguasa istana bahwa Anda akan pergi. Ya, Longchen mengangguk. Cepat atau lambat dia akan pergi, jadi dia tidak khawatir orang lain tahu. Apakah pergi ke kota kekaisaran untuk membalas dendam? Murong Yu menebak sejenak dan berkata, tebakannya sangat akurat. Longchen tersenyum dan berkata, ku rasa kau tahu bahwa aku diburu. Aku hampir lolos. Hari ini, akhirnya aku punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kenapa tidak? Murong Yu duduk di samping Longchen. Wajahnya masih tertutup cadar hitam. Ngomong-ngomong, Longchen masih belum tahu seperti apa rupanya. Sebenarnya aku sangat ingin mendengar ceritamu, ceritamu dan cerita gadis itu. Murong Yu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Lingqi. Longchen tertegun, lalu tersenyum dan berkata, sebenarnya, ini sangat melodramatis. Aku mengenalnya selama lebih dari setahun, dan kemudian kekuatanku perlahan tumbuh. Aku pergi ke kota Kekaisaran Biang, dan kemudian Pangeran Kesembilan menyukainya. Aku membunuhnya, dan kemudian kami melarikan diri ke sini. Longchen meringkas ceritanya dan menceritakannya. Kau benar-benar punya nyali. Saat itu, kau hanya punya sedikit kekuatan, dan kau berani melawan keluarga Kekaisaran. Kata Murong Yu dengan kagum. Hidup dan mati adalah takdir. Lebih baik menjadi gila daripada menyerahkan wanitaku kepada orang lain, kata Longchen Enteng. Kalimat ini membuat Murong Yu sedikit tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sejujurnya, aku sangat iri pada gadis bernama Lingki itu. Dia punya kamu yang memanjakannya. Longchen tidak tahu harus menjawab apa. Jika dalam keadaan sebelumnya di kota Bayang, dia pasti akan berkata, aku juga bisa memanjakanmu. Sekarang dia teringat Lingki, dia tidak bisa berkata apa-apa. Jadi dia tertawa beberapa kali. Murong Yu tahu bahwa itu canggung, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Sekarang setelah kau memiliki Pedang Kaisar Iblis, dan kau ingin mengambilnya, kupikir tiga tetua iblis mungkin akan mencari masalah denganmu. Pedang Kaisar Iblis adalah harta karun Istana Iblis Surgawi, mereka tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Ketiga orang tua itu, jika ada yang datang, aku akan membunuh satu. Jika ada dua orang datang, aku akan membunuh sepasang, kata Longchen. Nada bicaranya sangat arogan, tetapi mengingat Longchen benar-benar dapat menginjak-injak tiga tetua iblis di bawah kakinya dengan dua gerakan pedang, Murong Yu benar-benar mempercayainya. Ketika Longchen juga berlatih Pedang Kaisar Iblis, sangat mungkin bahwa di Istana Iblis Surgawi, kecuali Zhao Qingyun, yang berada di alam surga yang mencapai, tidak ada yang akan menjadi tandingannya. Longchen, demi persahabatan kita, bisakah kau berjanji padaku satu hal? Kata Murong Yu dengan nada mendesak. Katakan saja, Longchen mengangkat alisnya. Momomong, kau akan meninggalkan Istana Iblis Surgawi. Aku juga tahu bahwa kau masih menyimpan dendam besar terhadap tiga tetua iblis, dan mereka mungkin masih akan mencari masalah denganmu. Jadi aku harap kau bisa bermurah hati dan tidak berdebat dengan mereka. Jika mereka menyerangmu, aku harap kau bisa membiarkan mereka hidup, kata Murong Yu dengan nada memohon. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang ingin membunuhmu dengan kejam. Longchen bertanya dengan cemas. Tetapi mereka juga membesarkanku, mengajariku, dan menjadikan aku seperti sekarang ini. Bagaimana mungkin aku tega melihat mereka mati? Tanya Murong Yu. Baiklah, aku janji. Longchen tersenyum. Siapa bilang istana Iblis Surgawi penuh dengan iblis? Gadis baik seperti Murong Yu, yang bersyukur dan setia, tidak ada di istana Iblis Surgawi. Terima kasih. Mata Murong Yu penuh dengan rasa terima kasih. Longchen menatap cadar Murong Yu dan tiba-tiba berkata, Hei, kamu bilang kita berteman baik, kan? Karena kita berteman baik, kamu masih belum membiarkanku mengagumi kecantikanmu. Pertanyaan tiba-tiba Longchen membuat Murong Yu sedikit mengelak. Di bawah tatapan mata Longchen yang berapi-api, Murong Yu menundukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, lupakan saja. Aku sangat jelek. Dibandingkan dengan nona lingkimu, aku berada ribuan mil jauhnya. Aku takut membuatmu takut. Gak, Longchen sedikit terkejut. Ia melihat bentuk wajah Murong Yu di balik cadar. Wajahnya oval, hidungnya mancung, dan kulitnya putih bersih. Mata dan dahinya juga sangat cantik. Gadis seperti itu seharusnya dianggap sebagai kecantikan yang tiada taraf. Terlebih lagi, orang-orang di istana Iblis Surgawi juga menganggapnya sebagai dewi. Mengapa ia berkata bahwa ia jelek? Melihat keraguan di wajah Longchen, Murong Yu berpikir sejenak, dan akhirnya berkata dengan tegas, Longchen, apakah kamu benar-benar ingin melihat penampilanku? Seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sangat sulit. Chen, kamu bilang kamu ingin melihat. Pada saat ini, Lingqi mengingatkannya. Longchen awalnya berpikir bahwa Lingqi akan cemburu, tetapi kata-katanya tampaknya tidak memiliki maksud seperti itu. Mem, coba aku lihat. Lingqi tahu banyak hal. Menghadapi pengingat mendadak seperti ini, Longchen biasanya memilih untuk percaya 100%. Melihat Longchen mengajukan permintaan seperti itu, Murong Yu juga tidak berdaya. Dia berdiri dan berkata, ayo pergi ke kamar dulu. Saat dia berkata demikian, dia melangkah maju, dan Longchen mengikutinya dari belakang. Sosok Murong Yu tinggi dan elok. Hanya berdasarkan sosoknya saja, sudah cukup untuk menjungkir balikkan dunia. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia jelek. Longchen benar-benar tidak mempercayainya. Setelah memasuki ruangan, Longchen menutup pintu. Ketika dia menoleh ke belakang, cadar di wajah Murong Yu telah disingkirkan. Apa yang terpantul di mata Longchen bukanlah seorang gadis jelek, tetapi kecantikan yang langka dan tiada taraf. Itu tidak jauh berbeda dari apa yang diperkirakan Longchen sebelumnya. Keindahan seperti itu, di seluruh istana iblis surgawi, dengan wajah seperti batu giyok dan sepasang mata yang memikat, benar-benar dapat dianggap sebagai seorang dewi. Apa kau gila? Bagaimana ini bisa dianggap jelek? Longchen berkata dengan sedikit muram. Ketika dia melihat penampilan ini tadi, dia sedikit terkejut. Murong Yu tersenyum tak berdaya dan berkata, sebenarnya, penampilan yang kau lihat sekarang, di istana iblis surgawi, sebenarnya sudah banyak orang yang melihatnya. Namun, mereka semua berpikir bahwa aku sangat cantik. Bahkan Yang dan Feng pun tidak diketahui. Namun sebenarnya, ini bukanlah penampilan asliku. Apa maksudmu? Tanya Longchen. Anda akan tahu saat Anda melihatnya. Setelah berkata demikian, Murong Yu mengulurkan jari-jarinya yang putih dan ramping, dan menyentuh dagu wajahnya sebentar. Tidak lama kemudian, yang mengejutkan Longchen adalah dia benar-benar mencabut kulitnya sendiri, tetapi anehnya, tidak ada darah. Dengan suara mendesing, kulit di wajahnya ditarik keluar sepenuhnya oleh Murong Yu, dan yang mengejutkan Longchen adalah bahwa yang muncul bukanlah kekacauan berdarah, tetapi wajah lain. Berdasarkan kata-kata Murong Yu sebelumnya, Longchen dapat mengatakan bahwa wajah yang dimiliki Murong Yu tadi sebenarnya palsu. Dan saat ini, wajah di hadapan Longchen sebenarnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah di pipi kirinya, ada bekas merah yang jelek, seolah-olah dia telah tersiram air panas saat dia masih muda. Ini membuat seluruh tubuhnya tampak sangat mengerikan. Dia mengatakan bahwa dia sangat jelek, dan itu sama sekali tidak salah. Kali ini, Longchen tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa agak salah karena memaksa pihak lain untuk menunjukkan sisi dirinya ini, jadi dia meminta maaf. Jangan pedulikan aku. Kau juga tidak pernah menyangka kalau aku akan seburuk itu, kan? Ekspresi wajah Murong Yu sedikit muram. Dapat dilihat bahwa karena tanda merah besar ini, dia telah merasa rendah diri selama bertahun-tahun. Ini seharusnya luka bakar saat kau masih muda, tapi, ada begitu banyak obat di Istana Iblis, mereka seharusnya bisa menyembuhkanmu dengan mudah. Longchen tiba-tiba memikirkan hal ini dan bertanya dengan ragu. Aku juga tidak tahu, satu-satunya orang yang tahu tentang penampilanku sebenarnya adalah guruku. Dia telah menemukan banyak obat untukku, tetapi sepertinya tidak ada cara lain. Jadi, aku sudah lama menerima takdirku, kata Murong Yu dengan ekspresi muram. Pada saat ini, suara lingsi tiba-tiba terdengar, kakak Chen, aku tahu. Ini adalah kutukan racun api, batasan alami yang dibentuk oleh langit dan bumi. Dia kemungkinan besar tidak sengaja menyentuhnya, itulah sebabnya dia terkena kutukan. Obat biasa tentu saja tidak akan mampu menghilangkannya. Baru pada saat itulah Longchen berpikir bahwa Lingqi pasti merasa bahwa dirinya telah dikutuk oleh kutukan racun api sebelumnya, jadi dia memberitahu Longchen untuk membiarkan Murong Yu menunjukkan wujud aslinya. Longchen buru-buru bertanya dengan penuh semangat, Xiao Xi, kamu mengatakan bahwa kamu adalah ahli dalam pembatasan, yang berarti kamu dapat menghilangkan kutukan racun api ini. Aku punya keyakinan 80%, kata Lingqi dengan bangga. 80% sudah merupakan keberhasilan yang besar. Longchen berpikir sejenak, Murong Yu sekarang dianggap sebagai teman baik, jadi dia tidak perlu khawatir tentang masalah Lingqi yang diketahui olehnya, jadi dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, biarkan aku menunjukkan kepadamu kejutan yang sangat besar, apakah kamu menginginkannya? Karena masalah penampilan, suasananya agak tenang, tetapi ketika Longchen tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, itu membuat Murong Yu takut. Dia belum mengenakan kembali cadarnya, tetapi dia tanpa sadar mengangguk. Dan pada saat ini, anting-anting di telinga kiri Longchen tiba-tiba mengeluarkan asap putih, dan sesosok tubuh mungil nan cantik keluar dari pedang Lingqi, berhenti di depan Murong Yu. Tubuh mungil itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Ah, Murong Yu begitu takut hingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Jangan takut, kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya, namanya Lingqi, loh. Longchen meletakkan Lingqi di telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum. Murong Yu menenangkan emosinya, menatap Lingqi yang tersenyum, hatinya penuh dengan pertanyaan, dia berkata dengan sedikit tidak percaya, kamu mengatakan bahwa Nona Lingqi berada di tempat yang aman, apakah yang kamu maksud adalah anting-antingmu? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Tidak penting seperti apa penampilannya. Aku akan mengembalikannya ke penampilan aslinya. Tapi, Murong Yu, aku ingin memberitahumu sebuah kabar baik. Si kecilku berkata bahwa dia memiliki keyakinan 80% bahwa dia bisa menghilangkan bekas luka di wajahmu. Apa? Berita ini? Bagi Murong Yu, datang terlalu tak terduga. Tidak ada waktu untuk disiasiakan, Nona kecil Yu, sebaiknya kamu berbaring di tempat tidur. Aku sudah melakukan penelitian tentang ini, aku yakin ini akan berhasil, kata Lingqi tulus. Murong Yu hanya bisa menganggup, dia sama sekali tidak dapat bereaksi, dia dilempar ke tempat tidur oleh Lingqi. 400. Hanya Zhao Qingyun, Murong Yu, dan Dongfang Xuan Xiao beserta istrinya yang tahu bahwa Long Chen meninggalkan Istana Iblis. Long Chen tidak memberitahu siapapun. Bagaimanapun, dia telah mengambil pedang penguasa Iblis dari Istana Iblis dan Long Chen takut menimbulkan masalah. Pada saat ini, di kaki Gunung Kaisar Iblis, Long Chen dan Xiao Lang sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Qingyun dan yang lainnya. Chen Er, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Berhati-hatilah. Sekitar lima bulan lagi, Chen Er akan melahirkan. Kamu tidak boleh melewatkannya. Dongfang Xuan Xiao menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum tipis. Aku tahu, Ayah Baptis. Aku pasti akan melindungi hidupku dan datang untuk mendukungmu saat waktunya tiba, kata Long Chen sambil tersenyum. Ingat, Chen Er, apapun situasinya, kamu harus melindungi hidupmu terlebih dahulu. Selama kamu masih hidup, akan ada harapan, Xuan Ke juga mengingatkannya. Adapun Zhao Qingyun dan Murong Yu, mereka telah mengatakan apa yang perlu mereka katakan. Long Chen menganggup dan berkata, bahkan jika kamu menemani seorang pria sejauh seribu mil, kamu tetap harus mengucapkan selamat tinggal. Kamu bisa kembali sekarang. Tidak, kau pergilah dulu. Kami akan mengawasimu. Saat kami tidak bisa melihatmu lagi, kami akan kembali. Zhao Qingyun tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Long Chen, memberi isyarat agar dia pergi. Kalau begitu, selamat tinggal. Long Chen bukanlah orang yang suka menunda-nunda. Pada saat ini, dia tertawa terbahak-bahak dan memanggil Xiao Lang. Ria dan serigala itu berbalik dan berlari kekejauhan tanpa menoleh ke belakang. Dalam proses berlari, tubuh Xiao Lang tiba-tiba membesar dan dia langsung berubah menjadi serigala setan pemakan matahari yang kuat. Saat dia berlari di hutan belantara yang sunyi, Long Chen naik ke punggung Xiao Lang yang lebar dan hangat dan menunggangi punggung Xiao Lang. Kecepatan Xiao Lang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat ia berlari di hutan belantara, ia tampak seperti bayangan hitam yang lewat. Orang biasa bahkan tidak akan tahu keberadaannya. Namun, jika Long Chen berubah menjadi jiwa naga, kecepatannya akan lebih cepat dari Xiao Lang. Namun, keunggulan binatang iblis itu adalah daya tahannya. Kruki Long Chen akan segera habis jika ia berlari dengan kecepatan penuh. Oleh karena itu, ia harus mengandalkan Xiao Lang untuk bergegas. Seorang pria dan seekor binatang iblis, penuh semangat kepahlawanan, meninggalkan gunung kaisar iblis dan terbang ke arah kota kekaisaran Biang. Ketika mereka melarikan diri, hati mereka terasa berat, tetapi sekarang mereka penuh dengan semangat juang karena mereka berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, Long Chen tidak hanya ingin membalas dendam untuk dirinya dan Ling Qi, tetapi yang lebih penting, dia ingin membalas dendam untuk keluarga Xiao Lang. Tentu saja, yang terpenting adalah mendapatkan buah surgawi sembilan surga untuk membantu Ling Qi pulih. Long Chen berpikir bahwa setelah semua ini selesai, dia bisa membawa Ling Qi dan Xiao Lang ke ujung dunia dan menjalani kehidupan yang riang. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan perbatasan gunung kaisar iblis. Pedang kaisar iblis di belakang mereka telah berubah menjadi bilah hitam. Adapun Zhao Qingyun dan yang lainnya, sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Melihat kembali tempat tinggalnya selama tiga bulan, Long Chen merasa sedikit emosional. Berkat tiga bulan kultivasi dan pendakiannya, ia dapat mencapai alam yang dimilikinya saat ini. Istana Setan Langit dan Zhao Qingyun telah banyak membantunya. Dalam sekejap mata, Long Chen tiba di sebuah lembah. Selama dia melewati lembah ini, dia akan bisa sampai ke dataran yang luas. Setelah berjalan melewati dataran ini, Long Chen akan bisa mencapai kota Clearwater, tempat dia membunuh orang-orang di Pine Central City. Tiga bulan telah berlalu. Memikirkan apa yang terjadi saat itu, dia sebenarnya merasa bahwa semuanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Dengan suasana hati yang gembira, Long Chen bergegas ke lembah ini. Tiba-tiba, Lingqi mengiriminya petunjuk di pedang. Long Chen terkejut dan langsung membuka murid iblis pemakan jiwa. Pemandangan di sekitarnya benar-benar menghilang. Di depan Long Chen ada banyak binatang kecil di lembah. Ada juga banyak binatang iblis, tetapi mereka umumnya tidak kuat. Mereka semua adalah bentuk kehidupan yang sangat biasa. Namun, di atas lembah, ada tiga jiwa yang sangat kuat. Long Chen berpikir sejenak dan tahu siapa mereka. Tiga tetua iblis agung benar-benar mencegatku di sini. Suara Long Chen penuh dengan keterkejutan. Berita bahwa dia akan meninggalkan istana iblis surgawi hanya diketahui oleh mereka yang mengirimnya ke sana. Mengapa tiga tetua iblis agung tahu dan mencegatnya di sini? Long Chen memanggil anak serigala itu, dan pria serta serigala itu berhenti. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke depan. Anak serigala itu juga merasakan kehadiran mereka dan mengeluarkan geraman pelan, mengguncang bebatuan di dekatnya dan menyebabkan mereka meluncur turun. Dengan cara ini, ketiga tetua iblis agung tahu bahwa mereka telah ditemukan. Mereka saling memandang dan turun dari puncak gunung. Ketiganya berdiri di depan Long Chen dan menatap Long Chen dengan dingin. Bagaimana kau tahu aku akan pergi? Long Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin, tanpa rasa takut atau kesal di hatinya. Little Yu yang memberi tahu kita. Bagaimana rasanya dihianati oleh orang-orangmu sendiri? Tetua iblis ketiga yang paling banyak bicara tertawa dan menatap Long Chen dengan saksama. Murong Yu Long Chen tentu saja tidak mempercayainya. Namun, tidak mungkin bagi Zhao Qingyun dan dua orang lainnya untuk membocorkan berita tersebut. Tampaknya hanya Murong Yu yang bisa melakukannya. Namun, Long Chen percaya bahwa meskipun dia membocorkannya, itu tidak disengaja. Selain itu, meskipun itu dibocorkan, lalu kenapa? Kau biarkan tiga tetua iblis agung melayanimu bersama-sama. Long Chen, kau benar-benar punya muka besar. Tidak ada murid sepertimu dalam sejarah istana iblis surgawi kita. Tetua iblis ketiga berkata dengan wajah mengejek. Ia, tidak pernah ada murid yang bisa menginjak-injak tetua iblis ketiga yang agung dan perkasa. Long Chen tertawa dan wajahnya penuh dengan sarkasme. Memikirkan situasi menyedihkan yang dialaminya hari itu, wajah tetua iblis ketiga tampak membara. Tiba-tiba dia menunjukkan ekspresi galak dan memarahi. Long Chen, kamu menolak bersulang hanya untuk minum kekalahan. Hari ini, kami ingin mengambil kembali pedang kaisar iblis dan membiarkanmu hidup, tetapi kamu memintanya. Jangan salahkan kami saudara-saudara. Ambil pedang kaisar iblis. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Jangan terlalu naif. Aku bukan lagi orang yang dulu. Aku akan memberimu tiga tarikan napas waktu. Jika mereka masih menghalangi jalanku setelah tiga tarikan napas, aku akan memulai pembantaian. Aku mengenalimu, tetapi pedang kaisar iblis di tanganku tidak. Apa? Kesombongan Long Chen membuat hidung tetua iblis ketiga bengkok. Dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Pada saat ini, dia berkata dengan kejam, Nak, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu mengalahkanku sekali? Kamu terlalu bodoh. Dulu, jika aku tidak ceroboh, bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Kakak, kakak kedua, orang ini jelas orang yang keras kepala. Tidak peduli seberapa banyak kita berbicara, dia tidak akan memberikannya kepada kita. Kurasa lebih baik mengambil tindakan langsung, jangan sampai malam yang panjang membawa masalah. Tetua iblis pertama dan tetua iblis kedua telah memperhatikan pembicaraan mereka. Ketika Long Chen melihat mereka bertiga, dia sama sekali tidak malu-malu. Tetua iblis ketiga mengira Long Chen sombong, tetapi tetua iblis pertama dan tetua iblis kedua punya firasat buruk. Mereka samar-samar merasa bahwa Long Chen pasti cukup percaya diri untuk bersikap begitu tenang. Apakah dia mempelajari pedang kaisar iblis? Tetua iblis ketiga merasakan firasat buruk. Mereka saling memandang dan memberi isyarat satu sama lain. Pada saat ini, tetua iblis pertama meraung, ayo pergi bersama. Pada saat ini, mereka tidak peduli dengan masalah identitas. Performa Long Chen menjadi semakin menakjubkan, yang membuat mereka merasakan krisis yang hebat. Oleh karena itu, pada saat ini, tiga orang terkuat di bawah Palace Master dari Celestial Devil Palace berkumpul bersama dan melancarkan serangan terhadap Long Chen. Xiao Lang, biarkan aku mencobanya sendiri. Long Chen sama sekali tidak takut. Dia mencibir dan tiba-tiba mengeluarkan pedang kaisar iblis yang mengerikan dari tas kian kun. Selama proses ini, Long Chen telah berubah menjadi jiwa naga. Sifat ki sejatinya langsung meningkat sepuluh kali lipat, mencapai level tetua iblis ketiga. Menurut pendapat Long Chen, kombinasi transformasi jiwa naga dan pedang kaisar iblis sudah cukup untuk menghadapi tiga tetua iblis. Jika dia menambahkan keterampilan hebat benih iblis hati tau, tidak perlu mengatakan apa-apa. Mengapa saya merasa bahwa transformasi jiwa binatang ini telah meningkatkan ki aslinya beberapa kali lipat? Pada saat ini, ketiga tetua iblis memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Mereka saling memandang dan berteriak serempak, mari kita gunakan level kedua dari keterampilan hebat benih iblis hati tau bersama-sama. Mereka telah berada di istana iblis surgawi selama beberapa dekade. Mereka telah lama sangat mahir dalam tingkat kedua dari keterampilan hebat benih setan hati tau. Pada saat ini, ketika mereka menggunakannya, ki sejati didahi mereka bertiga terus melonjak, dan segera mencapai empat kali lipat dari aslinya. Karena keterampilan hebat benih setan hati tau, efektivitas tempur mereka meningkat pesat, dan kecepatan mereka melonjak banyak. Dalam sekejap, mereka muncul di depan Long Chen. Ketiganya melancarkan serangan ke arah Long Chen. Serangan besar itu jauh lebih kuat daripada serangan Murong Yu. Saat itu, Murong Yu hanya bisa menggunakan jurus hebat Dao Hard Demon Seed tingkat pertama, tetapi mereka sudah menggunakan jurus tingkat kedua. Hantu tanpa jejak Dengan dukungan ki sejati, Long Chen mencibir dan langsung mengubah sosoknya. Dia sangat mahir dalam menggunakan hantu tanpa jejak. Pada dasarnya, tidak ada banyak perbedaan antara dia dan seorang veteran yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Dengan menggunakan traceles pantom, Long Chen lolos dari jangkauan serangan tiga Demon Elder dan bergegas ke belakang Demon Elder kedua, yang merupakan bagian terlemah dari pertahanan mereka. Kemudian, dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya, dan Demon Emperor Sword Ki yang besar bergemuruh ke arah belakang Demon Elder kedua. Hati-hati, Tetua Iblis pertama berteriak kaget dan berdiri di belakang Tetua Iblis kedua. Long Chen mengepalkan tinjunya dan meninju Pedang Kaisar Iblis, menyebabkan energi Pedang Kaisar Iblis menghilang. Ki Pedang Kaisar Iblis yang besar langsung hancur olehnya. Namun, Ki Dan Darah Long Chen hanya terguncang oleh serangan itu. Kau ingin melarikan diri seperti ini? Gelombang Ki Dan Darah itu benar-benar tidak berarti apa-apa bagi Long Chen. Dia dengan paksa menekannya, dan kemudian Pedang Kaisar Iblis yang lebih kuat menyerbu ke arah Tetua Iblis kedua. Long Chen meraih Tetua Iblis kedua dan memukulinya seperti orang gila, jadi dua Tetua Iblis lainnya hanya bisa terus berusaha membantu. Bagaimanapun, kekuatan Pedang Kaisar Iblis terlalu besar. Terima kasih telah menonton!